selamat pagi hari ini bisa berkumpul tanggal 18 November 2020 dalam acara webinar seri ke-6 RJI Korda Jakarta dengan tema manajemen penerbitan OJS 3 dan pengenalan pre-print system sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita di seri ke-6 ini dan selamat datang kepada kedua pembicara kita Mas Dwi Fajar Faptra dan Mas Yazid sebelum kita memasuki acara inti saya akan membacakan tata tertib kita terlebih dahulu sebagai informasi acara webinar kita hari ini juga ditayangkan di streaming YouTube channel RJI bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara langsung di Zoom bisa ikut di streaming YouTube channelnya RJI saya bacakan tata tertib kita hari ini dulu yang pertama adalah kepada para peserta diharapkan untuk menampilkan nama asli ini nanti untuk memudah kita untuk jika ada yang bertanya ya kemudian diharapkan kepada para peserta untuk selama pemaparan materi untuk menonaktifkan voice mode-nya kemudian jika nanti pada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung bertanya melalui chat room yang ada kepada moderator atau melalui komen di kolom YouTube RJI Indonesia nanti kita akan share link untuk daftar hadir kepada Bapak Ibu diharapkan untuk komisi link daftar hadirnya ini untuk kita mengirimkan sertifikat dan materi kita hari ini itu saja mungkin langsung saja ke acara inti tanpa berlama-lama lagi karena nih Mas Fajar juga waktunya terbatas ya iya Mbak, sorry gitu langsung saja mungkin untuk materi yang pertama adalah pengenalan preprint system pengenalan preprint system iya pengenalan open preprint system ya ini akan disampaikan oleh Mas Dwi Fajar Mas Dwi Fajar ini adalah ketua RJI Korda Jakarta juga kepala perpustakaan universitas pembangun veteran Indonesia ya gitu langsung saja mungkin banyak di kita masih awam dengan apa sih open preprint system ini apa gitu nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Mas Dwi Fajar kepada Mas Fajar saya persilahkan share screen dulu oke terlihat Bapak Ibu Mbak Iin mohon konfirmasi terlihat ya terlihat Mas jelas terlihat juga terdengar ya terdengar clear maaf pakai masker selamat pagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah pandemi ini Alhamdulillah kita bisa berkumpul kita bisa sharing satu sama lain terkait pembangunan dari segi isu-isu terkini tentang publikasi baik dari segi software-software yang memang sekarang sudah merata ya Bapak Ibu ya dari segala lini itu tuh ada software tentang mesajemen penerbitan ada OJS kemudian software mengenai penerbitan buku ada OMP Open Monograph Press kemudian ini yang sejak 2018 dikembangkan oleh tim dari pengembang PKP yang mana juga mengembangkan OJS OHS dan OCS dan lain sebagainya saat ini mengembangkan namanya OPS Open Preprint System disini kalau dari skala yang akan saya sampaikan ini masih skala dasar Bapak Ibu ini juga saya menemukan beberapa bagian yang memang sepertinya masih kategorinya sih kalau menurut saya ini masih kategori beta ya jadi belum stabil baik dari segi dokumentasinya juga masih belum begitu banyak kemudian juga proses yang saya coba sebelum mempresentasikan ini juga saya masih terkendala untuk proses instalasinya yang saya lihat apa yang saya download dan juga informasi yang tersampaikan di dalam display error di dalam server itu juga ada satu dua file ataupun folder yang tidak tersedia di dalam server tapi tidak mengecilkan dari segi semangat kami untuk terus berbagi untuk menginformasikan hal-hal yang terbaru terkait tentang publikasi kemudian jurnal dan lain sebagainya Bapak Ibu yang saya hormati untuk OPS ini saya ada beberapa slide yang bisa saya sampaikan dan juga saya akan tampilkan juga beberapa contoh nantinya yang sudah mengimplementasikan OPS atau Open Preference System dan akan menyampaikan juga beberapa informasi terkait dasar dari konsep Preprint yang mana sekarang mungkin kalau sebenarnya itu bukan isu baru dari Preprint itu sendiri sebenarnya Preprint itu sudah dari 1990 dengan adanya server R-Ship R-Ship nah itu sudah terimplementasikan dan sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua namun khusus untuk di Indonesia mungkin baru berapa tahun ini saja dan memang PKP juga baru melihat isu ini bisa di kembangkan dan akhirnya mencoba untuk mengembangkan namanya Open Preprint System ini sekilas sejarahnya khusus buat OPS pengembangan dari 2018 nah hal itu bersamaan dengan pengembangan dari segi kerjasama antara Shiloh yang mana mereka membutuhkan software untuk pengembangan Preprint System mereka dan PKP berkontribusi untuk itu jadi di 2018 itu Shiloh itu mengembang salah satu provider ya Bapak Ibu yang mana bisa menerbitkan biasanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar IOP kemudian ada juga Atlantis nah ini di Shiloh ini juga dia bergerak di bidang yang seperti itu ya Bapak Ibu jadi misalnya manajemen konferensi kemudian publikasi yang mana bisa diterbitkan misalnya di WebOxScience atau di Skopus nah di silo ini di 2018 punya project untuk menghadirkan preprint server servernya sorry softwarenya itu menggunakan OPS slide pertama saya akan membahas mengenai preprint itu sendiri jadi preprint itu merupakan sumber informasi pastinya Bapak Ibu namun yang membedakan sifatnya ini masih pra-peer review Bapak Ibu nah kenapa preprint itu hadir karena pertama biasanya dari segi waktu ya terutama dari segi waktu itu butuh waktu yang cukup lama dalam proses penerbitkan suatu naskah baik dalam proses peer review kemudian dalam proses editing sampai proses production itu membutuhkan waktu yang bisa kita hitung berbulan-bulan ya nah disana ada sebagian masyarakat yang melihat bahwa ini bisa saja membuang-buang waktu dan saya tidak bisa mengaktualisasi dari apa yang sudah saya hasilkan maka dari situ kita dan juga sebagian maksud saya sebagian masyarakat itu bergerak untuk menghadirkan salah satu opsi opsinya adalah mempublikasikan atau mengunggah ke sebuah server yang sifatnya itu memang tidak dalam tahapan peer review jadi hasil-hasil karyanya baik misalnya saya punya tulisan mengenai pengembangan suatu sistem kemudian ada tulisan mengenai yang berkaitan sama kompetisi saya misalnya tentang literasi informasi kemudian berkaitan sama information technology nah disana saya ada bentuk dokumen ya baik misalnya pdf ataupun masih dalam konteks seperti ini ya powerpoint kemudian ada juga dalam format award nah disana saya terunggah untuk mempublikasikan dalam tanda kutip ya mempublikasikan atau menginformasikan gitu Bapak Ibu ke hal-hal ramai untuk dapat dimanfaatkan nah disana penyedianya atau penyedia server ini menyediakan layanan tersebut dan tidak memerlukan satu bentuk peer review disana nah disitulah peran dari preprint yang bisa dihadirkan dan nanti juga bisa melakukan proses di dalam konteksnya itu pemanfaatan dari dokumen-dokumen yang sudah diunggah di dalam format atau di dalam apa di dalam versi online-nya gitu nah ini beragam Bapak Ibu jadi bisa dikategorikan juga sebagai sumber informasi misalnya ide-ide gagasan-gagasan kemudian yang memang dimiliki oleh seseorang gitu ya spesialisasi disiplin ilmu tertentu kemudian mereka membuat dokumen dan mengunggah ke dalam sebuah server yang nantinya bisa diakses secara online baik saya mengakses misalnya Mbak Moderator juga mengakses Bapak Ibu semua dan perserta dari RJI ini juga bisa mengakses namun kuncinya memang itu masih dalam konteks pra-peer review jadi disinilah preprint hadir untuk bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua ini contoh implementasinya Bapak Ibu jadi di LIPI ini setahu saya baru tahun ini rinarsif.lipi.go.id slash LIPI ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya di laman ini dan ini kalau tidak salah ini menggunakan OPS open preprint system ini rinarsif dan ini ada beberapa kriteria yang bisa dipelajari dulu Bapak Ibu sebelum mau mengupload ke dalam server ini sehingga nantinya Bapak Ibu sudah memahami dulu nih apa hal-hal yang memang nantinya akan didapatkan oleh Bapak Ibu konsekuensinya dengan menjalankan sistem preprint seperti ini nah ini mungkin nanti bisa saya contohkan ya dari segi registrasinya ya kemudian nah ini tadi yang sudah saya sampaikan sedikit tentang Shiloh nah ini bersamaan dengan project ini PKP juga mengeluarkan yang open preprint sistemnya nah disini Bapak Ibu bisa mengakses di preprint .shiloh.org dan ini gratis dan disini ada keterangannya juga preprint are manuscript either not evaluated by a journal or already evaluated but in process of publication nah disini seperti halnya yang tadi saya sampaikan pada penyaman persepsi mengenai preprint ini pun juga sama mereka menekankan pada hal yang sama yaitu bahwa dokumen-dokumen yang memang nantinya di upload oleh Bapak Ibu itu jelas disini standing legalnya dan nantinya Bapak Ibu juga bisa mempelajari lebih dalam karena di Shiloh ini dia ada beberapa area atau topik yang nantinya itu dimanfaatkan untuk membuat sebuah klusterisasi dari topik-topik yang sudah ada nah disini mungkin nanti bisa saya demonstrasikan juga untuk proses entry datanya di dalam Shiloh dan di Shiloh ini dominannya sih bahasanya Spanyol dan juga Portugal tapi untuk skala open preprintnya sendiri cukup support untuk yang tidak menggunakan yang bahasa Inggris tapi kalau untuk bahasa Indonesia saya belum testing ya Bapak Ibu apakah memang support seperti halnya OJS 3 saat ini atau masih memang harus beberapa yang harus dikembangkan dari sisi translating ke bahasa Indonesia ini ada demonstrasinya Bapak Ibu silakan bisa akses disini demo.pkpkknowledge publicknowledge project.org slash ops slash demo cukup sampai sini saja nanti mungkin bisa saya sampaikan juga untuk demonstrasinya lalu ini beberapa fiturnya responsive reader responsive di sini berarti jika menyesuaikan dari segi gadget yang digunakan oleh Bapak Ibu misalnya dari segi Bapak Ibu menggunakan untuk mengaksesnya itu laptop nah di laptop nanti dia menyesuaikan Bapak Ibu kemudian baik besarannya layout interface kemudian misalnya menggunakan apa namanya mobile platform smartphone misalnya Bapak Ibu nah di sana baik dari segi bar-nya kemudian menu-menunya kan kalau untuk di laptop biasanya melebar seperti itu Bapak Ibu tapi kalau pas diakses di mobile dia menyempit dan juga ada bentuk bar-nya di sana sehingga pas di klik dia bisa memunculkan menu-menu yang sudah ada nah itu maksudnya adalah responsif kemudian kalau autor rapid publication workflow nah nanti di sini seorang penulis sudah diberikan satu bentuk kejelasan bagaimana tata-cara dalam melakukan penerbitan dari sisi dokumen yang akan di-upload oleh yang bersangkutan kemudian ini online submission and management of all content jadi mereka menyediakan juga seperti halnya OJS ada bentuk submit ada bentuk edit ada bentuk production bagi semua dokumen yang akan diunggah lalu ini mudah dalam customize jadi karena prinsipnya ini juga open source Bapak Ibu sehingga kalau Bapak Ibu memiliki akun atau akses ke dalam server itu bisa melakukan bentuk customize baik misalnya mau menambahkan fitur sendiri kemudian mau fixing atau perbaikan dari segi tampilan ataupun footer ataupun header nah disana juga Bapak Ibu memungkinkan karena sifatnya memang open source kemudian ini integrate with Shirley publishing service jadi memungkinkan juga untuk seperti halnya OJS untuk support dengan layanan-layanan dari Crossref dan juga Orchid dan ini bisa dilakukan instalasi di dalam PC jadi sifatnya lokal ataupun mau sifatnya yang menggunakan online atau IP public nah disana juga memungkinkan untuk itu dan ini juga dia mengedepankan komunitas cukup banyak komunitas dan juga aktivasi dan juga kontribusi para masyarakat yang saling bahu-membahu untuk memperbaiki jika ada bugs jika ada masalah gitu ya atau error di dalam pengembangannya nah disana dia mengedepankan bentuk komunitas untuk saling berkontribusi satu sama lain lalu ini built-in support for array of features jadi hampir sama ekosistemnya ekosistem pengembangannya seperti OJS dan OMP cuma berbedaannya itu dari segi pertama untuk entry datanya itu juga ada sedikit penyesuaian untuk konsep dari preprint itu sendiri kemudian tampilan tampilannya juga mereka ada penyesuaian juga baik misalnya submitnya kapan kemudian productionnya kapan lalu juga ada keterangan bahwa tiap dokumen yang memang sudah di upload itu kategorinya masih preprint seperti itu lalu ini bahasa pengantarnya di dalam tiap pengembangan itu masih di dalam pengembangan PKP ekosistem sistemnya seperti di dalam proses pengembangan dari sebuah sistem khusus buat menurut saya memang menjadi concern ya bagi pengembang PKP yang mana di setiap ekosistem software yang dikembangkan itu memang menjadi bagian yang harus diprioritaskan dari mereka nah ini sekilas Bapak Ibu mengenai open preprint system ini yang sudah saya coba instalasi semalam nah disini saya masih gagal proses instalasinya saya mendapatkan akunnya itu dari sebentar saya stop share dulu ini backup ops nah ini saya dapat downloadnya dari sini disini kemudian saya ambil yang paling atas ini tar.gz saya coba download lagi tadi pagi juga masih belum maksimal kayaknya butuh ada satu waktu yang lebih khusus lagi nah ini tar.gz itu di tadi pagi kemarin sih sebenarnya ini tapi pas dicoba lagi tadi pagi dengan menggunakan yang dari github itu ternyata juga masih belum maksimal juga ini saya gak yakin karena size-nya cuma 1,0 ya saya ambil dari git dan memang dokumentasi juga masih kurang untuk yang ops itu sendiri akhirnya saya coba ya mungkin dari segi pengenalan ini ada beberapa yang harus diperbaiki disini mungkin saya juga mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang memang sudah mencoba atau mau sharing ya terkait instalasi ini tapi error yang saya dapatkan adalah seperti ini ya Bapak Ibu ini saya coba install dengan menggunakan server pakai plex ini saya menggunakan domain kresna di kresna itu salah satu bendera ya dari RJI yang mana kita saling menopang satu sama lain untuk kebutuhan kebutuhan pendanaan kresna hadir untuk bisa memfasilitasi dari RJI nah disana kan RJI juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu gratis dan disana hanya saling bantu satu sama lain untuk mendukung ya nah di kresna ini saya menggunakan akunnya yang ini ops.kresnanusantara.net tapi pas saya klik display on nah disini ada keterangannya tidak berjalan dari segi autoload idealnya kan di dalam satu server itu kan menyediakan sumber ya sumbernya itu masuk ke dalam struktur file dan juga folder tapi ternyata di dalam libnya ini lib folder itu ada beberapa yang kosong nah ini mungkin bisa saya cek sampaikan sorry salah sebentar ops ini ya sebentar lupa di nonaktif ini oke nah ini opsnya di display nya itu saya sih kepikiran ya ini mau ngambil dari ojs kemudian saya simpen nanti untuk yang folder yang masih kosong tapi saya belum belum sempat untuk itu nah disini terbuka saja kita saling sharing ya kalau ada hal-hal yang memang kurang dari sisi saya selalipun juga saya welcome untuk diskusi dengan Bapak Ibu nah ini ini folder yang saya dapatkan kalau name ini kalau di display nya kan jelas kesini ya jadi harusnya penyesuaiannya nih di beberapa antara dua ini ya antara file ini dua namun folder utamanya adalah lib 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 itu berarti disini ini folder lib folder lib saya klik kemudian pkp bisa disini ya lib kemudian class nya class class dan atau vendor ya class core kemudian core 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 nah ini yang pkp application ya oke pkp application nah ini ada kalau yang pkp application pkp application nah ini ya ini ada tapi yang satu lagi nih yang lib vendor coba kita cek lib dan lib vendor berarti di lib tapi yang ada cuma pkp nah ini dia jadi saya masih miss disini ini keterangan file to open no file or directory ya disini jadi ini require nya jadi sistemnya itu dia nanti seperti halnya OJS ketika kita simpan folder dan kita simpan source tanpa apa otak atik apa database nanti database nya memang harus dibuat dulu biasanya username segala macam nah disana tapi itu tahapan berikutnya ya setelah penyimpanan ini sehingga nantinya pas di klik seperti ini dia bisa nge-reload gitu Bapak Ibu seperti halnya kita pas instalasi OJS jadi muncul kayak semacam installernya gitu Bapak Ibu di dalam browser tapi memang di OPS ini pas saya lihat folder untuk lib terus kemudian slash vendor nya ini masih belum ada untuk mengaktifkan autoload.php nah kemudian saya cari digit saya cari digit untuk yang OPS ini ya OPS dan ini menggunakan PHP versi 7 ke atas Bapak Ibu jadi cukup update ya dari segi pengembangannya nah ini ada beberapa yang masih sepertinya belum stabil gitu ya Bapak Ibu nah ini klip ini pun juga nggak ada untuk folder yang berkaitan sama folder vendor jadinya ada masalah saya disini untuk proses instalasinya itu mungkin ya nanti bisa kami update untuk beberapa informasi terkininya nanti bisa melalui apa mungkin grup ya grup WA dari RJDKI Jakarta atau nanti kita sampaikan kalau ada updating di forum insyaallah kita akan bahas disini forum.relawan forum.relawanjurnal disini mungkin kita akan tambahkan webinar RJDKI ini series ke 5 atau 6 ya 6 nanti mungkin kita tambahkan disini jadi kalau ada updating terkait proses source dan juga berhasilan dari instalasinya itu akan kita update disini ya Bapak Ibu supaya nanti terdokumentasi dengan baik oleh Bapak Ibu yang berikutnya ini beberapa contohnya ini OPS ini padahal ada disini this source code for OPS is fileable disini tapi ternyata masih bermasalah dan ini saya coba cari beberapa isu trackingnya juga masih terkendala dan dokumentasinya juga masih tidak begitu sedetail ya dari OJS tapi memang ini masih dalam tahap sampai peta sih menurut saya ya jadi kalaupun nanti Bapak Ibu mau mencoba untuk dinaikkan menjadi production nah mungkin perlu dimaksimalkan dulu dari segi instalasi mungkin bisa dimaksimalkan instalasinya di lokal dulu kemudian nanti kalau mau digunakan secara langsung itu bisa dimaksimalkan ya untuk bisa dijadikan layanan prep print nah prep print di sini sebenarnya bisa juga kita implementasikan bagi Bapak Ibu yang mungkin berkaitannya sama perpustakaan ya yang mana itu menjadi layanan deposit ya bagi seluruh sivitas akademika dari instansi masing-masing nah kemudian nanti setiap misalnya ya misalnya ada yang namanya slide slide dari presentasi ini kan banyak yang webinar slide-slidenya itu kan dihasilkan di dalam kegiatan-kegiatan webinar seperti ini nah disana ketika mau mengupload nah itu silahkan saja dengan memanfaatkan layanan dari prep print ini yang berikutnya mungkin Bapak Ibu baru membuat satu bentuk ide gitu untuk penulisan nah disana Bapak Ibu mau supaya banyak dimanfaatkan orang nah disana juga silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan prep print ini sehingga nantinya bisa diunggah dan dimanfaatkan oleh masyarakat gitu oke nah ini juga ini hanya segini aja Bapak Ibu untuk yang apa ya konsep dan juga instruksinya masalahnya juga ini konsepnya ya sini belum begitu informatif ya ini ini download kalau di OGS kan banyak ya kemudian disini juga ada keterangan fixing boxnya di bagian sini tapi untuk yang ini memang ini betanya juga masih baru ya ini baru belum ada kejelasan juga kira-kira kapan memang udah sifatnya itu stable biasanya sih kalau udah stable biasanya emang sudah ada informasi ya yang disampaikan baik menggunakan website ataupun ada semacam soft launching seperti itu Bapak Ibu jadi memang kategori yang di dalam OPS ini masih sifatnya beta kalau pun nanti mau dilakukan instalasi saran saya kalau kondisinya seperti yang saya alami Bapak Ibu mungkin ya bisa memanfaatkan nanti source code yang ada di dalam OGS 3.1 kayaknya ya yang sudah stabil tapi kalau source code 3.2 saya takutnya ada beberapa yang nggak cocok juga gitu saran saya sih yang 3.1 aja yang sudah stabil karena dari segi proses bisnis 3.1 dan 3.2 itu ada sedikit perubahan nah disana yang bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu terutama folder-folder yang memang masih kosong nih seperti hal yang saya alami ini masih belum ada folder vendor kemudian file dari autoloadnya juga dia tidak disediakan disini Bapak Ibu atau Bapak Ibu juga bisa kalau Bapak Ibu terbiasa dengan menggunakan GitHub nah disini bisa Bapak Ibu juga membuat semacam isu ya isunya itu bisa baik misalnya disini mau melakukan new pull request atau apapun ya tapi memang ini isunya juga belum gitu ini contohnya nih yang mungkin bisa saya sampaikan kalau Bapak Ibu mau melaporkan ke pihak PKP ini misalnya new pull request ini ada beberapa ya yang sudah ini belum saya coba sih untuk yang ini tapi pas tadi saya compress memang hasilnya cuma 1 MB mungkin ini bisa dimaksimalkan nanti dan kita coba report ya di dalam forum relawan jurnal berikutnya kalau contoh-contoh tadi ada ini RIN 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 ini kalau lihat dari software oh ternyata ini ya mungkin nggak tahu juga nih ya oh ini kalau dari web aplizernya ini masih CMS menggunakan OJS tapi saya sih nggak yakin kalau interface-nya OJS seperti ini ini apalagi ini ada keterangan bahwa ini artikelnya itu ini pun beda ya ada submit ada publish kalau OJS kan tidak ada seperti itu dan ini keterangannya about the server sederhana begini aja lalu kalau RSHIP dia langsung di masing-masing itemnya ya ini announcement nah ini ada beberapa informasi terkait preprint nah ini contoh-contohnya nah ini silo sorry bukan ini ya harusnya preprint silo ini dia nah ini penjelasannya di 2020 ini baru diimplementasikan ya versi ke depannya ke depannya memang kalau menurut saya sih cukup menarik ya nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi pada webinar lainnya jika memang sudah ada perkembangan dari segi instalasi tapi memang terbatas juga dari segi waktunya dan proses instalasinya memang stuck untuk sementara di situ tadi karena foldernya juga pas saya cek kembali kok ternyata masih kosong dari penyedia pengembangnya nah disini kalau kita uji cobakan untuk registrasi contohnya seperti ini kita registrasi saya kasih ini oh seri countrynya email saya ini di cek ini juga di cek ya register kemudian make a new submission ini alurnya Bapak Ibu sekedar menambahkan materi mungkin yang membedakan disini poin-poin dari segi requirement dalam subnetnya juga mereka ada layanan sorry ada informasi-informasi yang memang harus disesuaikan dengan konsep dari preprint nah ini ya bila memungkinkan harap URL untuk tiap rujukan dapat disampaikan dalam daftar sitiran nah ini kan berarti ya ada bentuk apa ya informasi dari setiap dokumen itu daftar referensinya apa saja ini coba kita klik lalu disini kita klik juga nah ini ya saya agree save and continue nah ini triple galley label ya ini URL page tapi sepertinya ini opsional kita save lalu bentuk nah ini ada beberapa komponen yang terkait OPS nya preprint text research instrument research material research result kemudian transcript data analysis data set source text saya pilih coba other kemudian saya upload dulu misalnya ini dalam keadaan workshop ya contoh continue nah ini prinsipnya kalau interface nya sih hampir sama ya creator of files nya ini publisher nya source nya masih belum ada nah ini description nya dijelaskan materi misalkan seperti ini lalu kita klik continue confirm dan kita lanjutkan untuk enter metadata misalkan seperti ini absorb nya keyword nya jurnal kemudian soft kemudian arginal referensi nya ini belum ada lalu save and continue dan ini yang terakhir baru setelah ini akan di verifikasi pembedanya kan gitu jadi kalau di dalam OJS nanti Bapak Ibu kan ada tahapan submission sorry ini thank you for interest nah udah ya ini udah kekirim nah melanjutkan jadi ada submission kemudian kemudian ada review kemudian copy edit kalau di OJS 3 ya kemudian satu lagi itu production nah disini untuk yang review sepertinya tidak tapi melakukan proses verifikasi supaya apa yang memang disapit ya oleh Bapak Ibu selaku apa dalam hal ini akun pengirim atau pengupload nanti apakah sesuai dengan kebijakan-bijakan dan juga peraturan yang ada jadi kalau misalnya memang tidak sesuai dan juga filenya mungkin ada mengandung hal-hal yang tidak sesuai yaitu kemungkinan besar bisa ditolak tapi kalau tidak Bapak Ibu akan di verifikasi dan di approve sehingga nanti akan muncul di bagian beranda prinsipnya sih kalau untuk mungkin Bapak Ibu pernah mendengar repository prinsipnya hampir sama fungsinya itu melakukan deposit dan sifatnya ini online namun untuk repository itu kan kecenderungannya hasil karya intelektual dari civitas akademika di instansi Bapak Ibu gitu ya nanti keluarannya adalah apa bisa diakses bisa diseminasikan kemudian bisa kolaborasi juga bisa menggunakan kolaborasi dengan Garuda dan lain sebagainya tapi kalau yang preprint ini sepertinya dia lebih luas ya Bapak Ibu jadi artikel apapun yang memang tidak di dalam konteks peer review itu silakan saja dan itu mungkin membantu juga buat Bapak Ibu untuk meningkatkan dari segi self-archivingnya Bapak Ibu itu silakan silakan bisa dimaksimalkan yang pasti memang kalau dari preprint ada informasi juga apa yang memang di upload di preprint ini sifatnya itu ada yang bilang itu publikasi ada yang bilang itu juga belum dinyatakan mempublikasikan sebuah dokumen nah disini bagi yang untuk mendukung ya dari segi komunitas sains terbuka ataupun yang mengedepankan open science seperti itu ini mereka mempermudah dengan adanya preprint ini tidak melihat sebuah hal yang diperdebatkan seperti itu tapi yang pasti dengan adanya preprint ini nanti diharapkan bisa dimanfaatkan bisa digunakan kembali oleh Bapak Ibu yang mungkin nantinya tiap dokumen itu dapat berguna bagi orang-orang yang memanfaatkan nah mungkin sekilas dan juga pengenalan dari sisi OPS dan juga preprint saya akhiri dulu saya kembalikan lagi ke moderator silakan jika ada yang ingin didiskusikan jika ada yang ingin disampaikan lebih lanjut terkait perkembangan-perkembangan dari preprint dan juga software-software untuk mendukung preprint itu sendiri saya kembalikan lagi ke Ibu moderator terima kasih ya terima kasih pemahamannya mengenai OPS open preprint system oleh Mas Bui Fajar jadi kalau saya menyebarkan OPS ini kurang lebih sebenarnya konsepnya sama seperti repository gitu ya Mas Fajar yang yang dimana cuma pembedanya itu memang dari segi dokumen yang di upload ya karena ini lebih luas tidak serta-merta hanya satu sifitas akademika dari instansi tersendiri gitu itu jadi Bapak Ibu yang mungkin punya ide atau gagasan yang ingin di-share itu bisa di-publish di OPS gitu ya Pas ya yang memang posisinya masih di tahap peer review tadi jadi kan ada pre-print ada post-print seperti itu nah kalau yang post-print itu lebih kecenderungannya mereka ada bentuk di-review-nya kemudian penyesuaian dari segi template dan lain sebagainya tapi kalau pre-print dia gak ada hal-hal yang mendukung untuk itu seperti yang tadi yang post-print jadi lebih luas aja orang mau upload yaudah upload aja gak usah mikir yang aneh-aneh gitu sederhananya sih ya kurang lebih begitu pemaparan dari OPS sendiri open pre-print system bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi atau sudah sudah pernah menggunakan open pre-print ini ingin men-share pengalamannya bisa di-bisa sharing kami persilahkan untuk yang ingin bertanya di chat room atau mungkin karena ini masih baru mungkin ya mas jadi masih banyak belum paham atau belum familiar dengan sesuatu ini betul memang ide kemarin itu pas kita mau lihat webinar ini saya saya sama beberapa teman itu yang dekat dengan komunitas sensor buka itu lagi mau ada informasi untuk kolaborasi sama orang India kalau gak salah nah disana mereka udah banyak bahasan-bahasan mengenai pre-print mungkin apa ya itu jadi daya tarik tersendiri dari mereka nah disini juga kita coba untuk melemparkan informasi terkait isu dari pre-print kebetulan memang di dalam pengembangan dari PKP juga ada software yang berkaitan sama pre-print nah disitu kita coba sampaikan dulu saja tentang informasi awal terkait pengembangan open pre-print sistem ini baik ini ada satu pertanyaan mas dari Pak Hamdan Arief Hanif mohon izin sebetulnya OPS ini kaitannya dengan OJS terkait submitting naskah jurnal berarti di penampungan naskah apa kurang lebih begitu sebenarnya dia tidak ada tujuan untuk dilakukan penerbitan seperti halnya OJS kalau OJS pastinya kan ada bentuk di review-nya karena melibatkan reviewer di sana juga ada submission preparation checklist-nya misalnya harus sesuai dengan template tertentu kemudian juga harus menyesuaikan dengan beberapa kebijakan tentang copyright transfer form misalnya kemudian juga ada penjelasan tentang bebas plagiasi dan lain sebagainya nah di konsep itu memang kecenderungannya dan sorry bukan kecenderungan berarti ya memang itu diperuntukkan ya untuk OJS yang memang kita sudah tahu yang sama dari OJS 2 sampai OJS 3 itu pengembangannya cukup stabil ya Bapak Ibu tapi kalau untuk di OPS ini OPS sebentar OPS ini ini lebih luas jadi dia tidak mengharuskan adanya template yang harus sesuai dengan ditentukan sama pengelola ataupun ada copy transfer form itu sendiri yang mana biasanya orang-orang kalau mau mengupload di dalam OPS itu nanti digunakannya untuk self-archiving jadi mereka mendepositkan hasil-hasil karya mereka sendiri dengan menggunakan software OPS itu jadi membedanya sih dasarnya seperti itu ya Mbak ya jadi kalau yang satu memiliki kebijakan dan juga nanti tiap penulisnya itu menyesuaikan dengan kebijakan itu sendiri tapi kalau yang OPS ini kecenderungannya lebih luas tidak memerlukan satu bentuk kebijakan namun lebih mengedepankan niat untuk berbagi seperti itu sehingga mengupload tiap dokumennya mengupload tiap hal-hal yang mereka punyai yang fungsinya juga salah satunya adalah untuk self-archiving ini ini ada satu pertanyaan lagi Mas Dudu dari dari Youtube atas nama Hart Evan Siahaan pertanyaannya fungsi dan manfaatnya apa ya kampus punya penerapan sistem OPS ini manfaat dan fungsinya untuk kampus sendiri mas kalau fungsinya untuk kampus sendiri ya dengan adanya fungsi yang di upload dan juga disemasikan berarti kan nanti kalau kita bicara domain bisa juga nanti mengarah ke bagian webometrik dari kampusnya nanti misalnya kampus kampus saya misalnya upnvj.ac.id kemudian preprintnya juga nanti menggunakan domain dari upnvj.ac.id disana secara tidak langsung implementasi dari preprint dan ketika preprintnya itu juga banyak diakses oleh pengunjung dan juga state counternya tergolong tinggi ya otomatis juga akan berdampak kepada domain utama dari instansi itu dari berkaitan sama domain dan hosting yang kedua berkaitan juga sama apa jadi diseminasinya itu biasanya kalau yang preprint itu lebih cepat proses terupload di dalam sebuah sistem tidak menunggu satu proses yang memang membutuhkan seperti proses peer review di dalam jurnal kalau proses peer review di dalam jurnal kan biasanya itu bisa sampai tiga bulan sampai enam bulan dan sebagainya nah disini dengan adanya dokumen yang banyak kemudian dilangsung bisa dilakukan unggah dan juga upload ke dalam server nanti diharapkan kontennya itu semakin banyak dan juga semakin diharap diakses oleh masyarakat luas sehingga nantinya berdampak juga kepada pengaksesan pemanfaatan dari apa tiap dokumen yang diunggah itu tadi seperti itu sih mas Evan ini ada lagi nih mas dari perpustakaan UKDC apakah OPS itu terindeks Google dan OPS ini semacam repository ini tadi sudah kita kalau bicara repository itu ada beberapa memang fungsinya itu deposit ya kalau untuk OPS dan juga repository tapi pembedanya kalau repository memang ada hal-hal yang apa ya yang bisa digabungkan di dalam satu dokumen misalnya contoh ada dokumen-dokumen yang sifatnya itu sudah terpublikasi di dalam konferensi kemudian sudah terpublikasi di dalam jurnal nah disana dimasukkan ke dalam repository nah itu konsep juga dari repository tapi kalau untuk preprint setiap yang memang sudah terpublikasi berarti kan ada bentuk review ya kan nah disana memang tidak sampai masuk dalam konteks di preprint tapi kalau misalnya kondisinya masih seperti yang saya ini masih baru menyampaikan di webinar kemudian saya mau mengupload ke dalam server nah itu baru masuk kategori sebagai preprint tapi kalau misalnya saya mengambil semua dokumen yang saya punya itu harusnya sebaiknya dipilih antara mana yang preprint kemudian mana yang sifatnya bisa masuk ke dalam repository nah disana sebenarnya tugasnya salah satunya pustakawan untuk bisa meminimalisir hal-hal yang memang tidak sesuai dengan tupuk nah kalau misalnya kondisinya memang tidak memungkinkan saran saya untuk tahap awal sambil menunggu PS ini stabil memang bisa memanfaatkan repository itu juga jadi repository kan ada beberapa software ada displace ada e-print di dalam displace dan e-print itu nanti dimasukkan khusus buat satu apa satu kayak semacam tipe ini ya tipe dokumennya nah itu diset sebagai atau dipilih untuk yang kolomnya itu preprint sehingga nanti pas muncul di beranda dia ada keterangan bahwa dokumen-dokumen itu adalah sifatnya masih preprint bertanya langsung Pak Husni Hasbi silahkan Pak Husni tadi izin bertanya langsung oke terdengar suara saya silahkan Pak terima kasih Pak Dwi Fajar saya pribadi masih bingung sebenarnya antara OJS OPS indeksasi hal-hal istilah-istilah itu dulu yang sebenarnya yang perlu apa namanya itu tadi perbedaan dari apa itu indeksasi OJS OPS gitu ya sehingga kita bisa memahami itu terlebih dahulu karena saya juga sedang apa sih baru mau launching jurnal sebenarnya baru mau launching jurnal kita sudah membentuk OJS nya gitu ya ada tiga arahnya gitu ya ada kajian teks ada kajian budaya organisasi dengan kajian sorry dengan pengabdian masyarakat jadi kami baru membentuk itunya OJS nya sementara ini udah ada lagi OPS gitu jadi agak sedikit kaget gitu sementara indeksasi-indeksasi kami belum lakukan indeksasi ke Sinta ke Orkid dan yang lain-lain itu kami masih belum running belum rapih dari instansi mana Pak Husni maaf kita dari ini sendiri ya Pak dari SB Institute oh ya baik-baik baik saya coba untuk menjelaskan untuk yang OJS nanti secara teknis akan disampaikan sama Mas Yazid pada sesi kedua ya Pak yang pasti OJS itu peruntukannya untuk tata kelola jurnal yang mana di dalam tata kelola jurnal itu ada pedoman pedomannya kalau dari Kemenristek Brin itu ada di Kemenristek Dikti nomor 9 tahun 2018 itu merupakan standar prasyarat dan juga hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh Pak Husni untuk mengelola jurnal di instansi Bapak nantinya nah disana misalnya harus ada etika publikasi kemudian juga ada keterangan-keterangan tentang dokumen-dokumen pendukung lainnya dan juga misalnya harus terindeks di Garuda dan lain sebagainya nah mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Yazid ya kemudian yang kedua terkait indeksasi itu biasanya berupa capaian Pak jadi capaian-capaian yang memang dihasilkan dari tata kelola jurnal yang Bapak lakukan contohnya di DOAJ misalnya di dalam DOAJ itu disesuaikan dari segi standarisasi yang memang menjadi standarisasi acuan di dalam DOAJ baik misalnya ada kejelasan tentang copyright transfer sorry copyright dan juga license kemudian juga seberapa besar jurnal Bapak itu menerapkan open access dan lain sebagainya nah disana jika sesuai dengan standarisasi dan Bapak di-approve nanti bisa terindeks di dalam DOAJ kaitannya dengan akreditasi ketika sudah diindeks di dalam DOAJ nanti jurnal Bapak terkategori jurnal terindeksasi reputasi menengah jadi dari segi bobot nilai itu lebih tinggi ketimbang Google Scholar yang mana kalau Google Scholar itu hanya mencrawling data-data saja tanpa ada satu bentuk standarisasi yang diterapkan oleh DOAJ nah ketika sudah sampai di DOAJ nanti juga Bapak akan mengupload XML ataupun konten-konten yang tersedia di jurnal Bapak sehingga nanti masuk ke dalam database DOAJ kalau sudah seperti itu nanti dibantu Pak diseminasi informasi yang terkandung di dalam jurnal Bapak baik misalnya artikel dari si A, si B, si C nanti juga akan terdiseminasi dengan konsep open data yang diterapkan di dalam DOAJ nah kalau kita bicara preprint itu tidak sampai sejauh itu preprint hanya memfasilitasi tiap orang atau tiap apa ya sifitas akademika kita untuk melakukan sharing data konsepnya sih baru sebatas itu yang saya tangkap dan tidak memperlihatkan adanya butuhan untuk peer review kemudian juga misalnya di dalam preprint tidak ada untuk standarisasi yang memang menjadi acuan nantinya namun intinya adalah semua dokumen yang disediakan atau dihasilkan itu boleh untuk di upload jadi sesimpel itu gitu Pak sesederhana itu tidak melihat dari konteks apa standarisasi standarisasi yang tadi saya sebutkan misalnya Arjuna kemudian DOAJ dan lain sebagainya nah diharapkan setelah preprintnya itu bisa terimplementasi nantinya juga bisa memfasilitasi tiap dokumen yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain jadi konsepnya sebenarnya mungkin Bapak juga pernah slideshare slideshare.net kemudian ada Zenodo kemudian ada juga beberapa produk lain yang memang di masyarakat umum itu banyak dimanfaatkan nah prinsipnya sih sama seperti itu sebenarnya Pak tapi kalau untuk di OPS open preprint system nanti bisa diimplementasikan dengan menggunakan server lokal ataupun server instansi dari Bapak Ibu sehingga tidak perlu lagi kita tinggal ngebuka Zenodo.org misalnya kemudian slideshare.net misalnya cukup dengan menerapkan dari konsep preprint kemudian diinstall kemudian nanti tiap dokumen yang sudah siap untuk diunggah nah itu bisa diunggah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas pembedaannya seperti itu Pak Husni mungkin ada yang mau didiskusikan kembali silahkan tapi ini waktu sudah 11.06 bagaimana Mbak? karena ada bahasan lain setelah ini mengenai manajemen penerbitan OJS 3 Bapak Ibu jadi diharapkan nanti Bapak Ibu mengetahui tiap alur atau proses bisnis yang akan dilakukan di dalam OJS 3 baik misalnya melakukan submit author kemudian nanti masuk ke dalam in editing masuk in review sampai tahap production nanti akan seperti apa itu akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Mas Yazid mungkin itu yang Mbak ya baik Mas mungkin satu satu pertanyaan lagi ya Mas ini ada masih ada satu pertanyaan saya udah dikontak gimana? saya udah dikontak buat rapat oh oke baik udah gak apa-apa apalagi Mbak satu lagi maaf ini ada pertanyaan dari Mas Hans Ivan kalau metadat bagaimana dengan metadata jika artikel di peprint itu kan tadi kita Mas jelaskan bahwa di peprint itu kita mengupload atau mempublish gagasan atau ide gitu ya kan nanti setelah itu ternyata dia berkembang menjadi jurnal dan dipublish di OJS itu kemudian bagaimana apakah yang di preprintnya itu kita unpublish atau dibiarkan saja begitu biarkan saja sih sebenarnya intinya kan saling mendukung antara satu dokumen dengan dokumen lain seperti itu sih poinnya jadi kalau untuk proses yang sudah terbisa di dalam OJS biasanya memang ada bentuk peer review-nya di sana ya kan nah di dalam konsep peer review juga ada yang namanya double blind ada yang namanya single blind dan lain sebagainya dan melibatkan juga orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing nah di sana pastinya akan mengembang dan juga akan ada masuk-menasukan yang memang berharga pastinya sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi naskah yang lebih berkualitas seperti itu Mbak jadi pasti antara preprint dengan sifatnya itu yang sudah postprint atau ada sudah dalam konteks peer review di dalam jurnal itu pasti ada perbedaan sih setahu saya ya baik terima kasih Mas Fajar terima kasih kembali untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya nanti bisa langsung mungkin menghubungi narah hubung kita nanti bisa kita coba kita ada fasilitas email di jakarta at relawanjurnal.id Bapak Ibu atau nanti kalau mau ada pertanyaan pertanyaan lebih lanjut bisa gabung ke WA group kita kemudian juga nanti kalau ada informasi yang update nanti kita akan sampaikan juga ke fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya kegiatan seperti ini webinar memang kalau kegiatan webinar ini biasanya kita hanya dalam tahapan luarnya saja Bapak Ibu tapi kalau kita bicarakan lebih teknis lagi biasanya memang ada Jafri ataupun menggunakan WA ataupun menggunakan telegram di RJI juga kan ada RJI telegram mungkin nanti bisa disampaikan juga baik terima kasih Mas Fajar sukses ya saya pun izin leave dulu ya baik thank you Mas Assalamualaikum Assalamualaikum salam bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan open preprint system nanti bisa menghubungi narah hubung kita atau bisa melalui email nanti insya Allah kita sampaikan kepada Mas Fajar dan bisa dijapri langsung gitu selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai manajemen penerbitan OJS 3 tadi Pak Kusti sempat bertanya apa perbedaan OJS dan OPS mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci mengenai OJS 3 itu bagaimana apa dan cara kerjanya bagaimana oleh Pak Materi kedua kita yaitu Pak Yazid Hadi beliau ini adalah dosen dan editor jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus juga merupakan anggota RJI begitu kemudian untuk lebih lanjut saya berikan waktu dan kesempatan kepada Mas Yazid untuk memaparkan materinya silahkan Mas Yazid terima kasih moderator Bu Indrawati salam semuanya para pesakit yang hari ini untuk materi kali ini kita akan membahas tentang manajemen OJS 3 untuk belumnya OJS 3 tadi kita sudah membahas tentang OPS dan sudah melihat bagaimana sedikit perbedaan tentang OJS nah kalau dilihat dari tadi penggunaan OPS itu OPS itu untuk menampilkan naskah-naskah tulisan bebas ya kayaknya tulisan bebas yang ibaratnya opini-opini kita yang kita ingin terbitkan kita punya terus bisa terindeks di Google skular kita dan lain sebagainya dan itu bisa pakai dengan manajemen OPS itu banyak sekali open free yang ada di website yang kita bisa gunakan nah kalau bicara tentang open journal atau jurnal nah jurnal itu lebih ke artikel ilmiah yang kita punya yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu hasil diterbitkan dengan proses review oleh para ahli dan editing dan proses dengan manajemen artikel dan diterbitkan secara ilmiah nah itu jurnal kegunaan dari jurnal tersebut nah kembali ke pengolahan jurnal OJS 3 standar akreditasi cinta kenapa ketika kita membicara pengolahan jurnal OJS berarti kita target kita yaitu akreditasi yaitu mana akreditasi yang ada di Indonesia yaitu akreditasi cinta OJS itu ada di OJS 2 dan OJS 3 nah OJS perbedaan dari OJS 2 dan OJS 3 memang sangat signifikan tetapi dari segala dari proses itu tidak ada yang yang beda nah kalau bicara akreditasi kita akan mengincar angka-angka ini dari peringkat 1 sampai peringkat 6 yang kita hincar dan biasanya kita angka paling nyaman itu kalau sudah peringkat cinta 2 yaitu kalau kita mendapatkan nilai 70 dari proses akreditasi yang kita inginkan nah dibagi 2 70 itu yaitu manajemen dan bagian manajemen dan bagian subtansial nah di bagian manajemen ini ada 49 poin dan bagian subtansi itu ada 51 poin nah kalau kita lihat seperti ini maka proses manajemen sangat mewakili sangat mewakili akreditasi kita dan subtansi kita juga mewakili juga jadi 50-50 gitu jadi mana yang kita kurangi yang kita sekiranya tidak mampu nah kita maksimalkan di bagian yang kita mampu gitu oke nah pertanyaan yang paling ada 3 pertanyaan yang paling penting dalam proses akreditasi sebelum kita masuk manajemen kita kita mau target sinta berapa yang akan diperlapai gitu kalau jurnal baru mungkin jurnal baru itu tidak bisa bertanger di sinta 2 karena dia harus diproses sinta 3 dulu ketika mereka sudah di sinta 3 terus mereka punya satu terbitan lagi dan mereka merasa yakin reakreditasi lagi mereka bisa tembus ke sinta 2 nah itu yang kita tanyakan dulu kedua keseriusan tim jurnal berapa serius mereka ingin punya jurnal terakreditasi apa hanya sekedar punya atau benar-benar pengen mempunyai jurnal yang integrasinya tinggi kalau hanya sekedar punya ya gak apa-apa masuk langsung terbit gitu dan timnya juga gak seserius-serius juga gitu yang ketiga dukungan pimpinan kalau ini jurnal ini basicnya di intansi terkait seberapa jauh dukungan pimpinan ingin mempunyai jurnal yang tersintakan atau terakreditasi nah ini harus dijawab oleh para pengelola dan para pimpinan dan lain sebagainya nah kalau sudah ada jawaban baru kita tentukan bagaimana kita proses cara memainkan jurnalnya nah oke tahapan proses jurnal yang kita yang bisa kita lihat disini pertama yaitu ada proses summary review dan editing kalau misalnya ini proses di OJS 2 sebenarnya tapi sama aja OJS 3 juga naskah masuk ketika naskah masuk maka editor melihat naskah setiap review atau dan kedua cek plagiasinya apabila misalnya tidak bagus atau tidak tidak terkait maka bisa langsung ditolak di bagian ini nah kalau cek plagiasi tinggi bisa langsung kita tolak kalau misalnya butuh perbaikan maka dikembalikan lagi dan dan tolong diperbaikan lagi apabila sudah sudah fix boleh langsung ke reviewer nah dalam ke reviewer maka reviewer akan menghasilkan apa kom evaluasi yaitu evaluasi dokumen yang dibilang yang papan cek list yang biasa kita gunakan untuk evaluasi artikel dan komentar reviewer dalam naskah yaitu bagaimana kayak misalnya misalnya abstrak abstrak ibaratnya belum begitu sempurna belum memperlihatkan bagaimana hasil penelitian yang akan dicapai dan lain sebagainya terus ketika ini sudah maka kembali lagi ke editor nah dalam ke editor ini dan akan melihat perbaikan kritik dari reviewer nah kritik dari reviewer ini mereka akan melihat apakah perlu ditambahkan kritiknya atau tidak disini editor nah kalau misalnya perlu silahkan tambahkan kalau tidak perlu langsung bisa langsung ke autor nah proses ini editor-autor bisa lebih dari satu kali gitu bisa lebih dari satu kali bisa lebih dari satu rounder nah ini untuk apa untuk biar supaya naskahnya benar-benar fix untuk dijadikan di publikasi nah kalau misalnya sudah autor menghasilkan naskah hasil revisi maka kembali ke editor nah editor disini saya bilang harus cek plagiasi lagi kenapa karena ketika kita cek plagiasi disini dalam kurun naskah ini diperbaikan dan direview bisa jadi si autor ini mensubmit di tempat lain dan bisa bisa kita bisa kecolongan yaitu bisa artikel itu terbit duluan gitu itu bisa terjadi saya sering pengelola jurnal di jurnal Pakotas Tarbiah ini sering terjadi ada 6 jurnal yang dikelola disini dan ini sering terjadi ketika naskah sudah fix sudah dirapikan oleh editornya ketika autor tidak mau merapikan editor dirapikan dan lain sebagainya ketika mau terbit kita cek plagiasinya ternyata sudah terbit di tempat lain tanpa konfirmasi ke jurnal kita nah itulah kelakuan autor-autor bukan autor Indonesia aja autor luar negeri juga sama kelakuannya makanya saya apa menyarankan menyarankan wajib lah cek plagiasi di akhir ketika mau terbit gitu terus kedua cek akhir naskah format penulisan grafik jangan sampai ada yang salah misalnya nama penulisan satu ya cukup satu kalau penama tiba-tiba perbaikan melakukan tiba-tiba persusul ada tiga nah ini kita harus tanyakan ini artikel sebenarnya satu atau tiga gitu di awal satu di akhir kok tiga nah ini wajib kita ini jangan-jangan jangan sampai artikel jurnal jadi susupan nama penulis kalau misalnya lima ya lima kalau misalnya tiga ya tiga terus langsung ke layout editor melayout ini editornya misalnya editor copy editing profreading dan lain sebagainya melayout langsung publish nah itulah alur yang sebenarnya terjadi dalam OJS gitu yang sebenarnya ini dilakukan secara offline tetapi ketika kita menggunakan OJS maka kita harus melakukan online nah ketika ini dilakukan maka menghasilkan menghasilkan nomor jualat naskah dokumen di sini yaitu naskah awal bentuk dari penulis naskah reviewer bentuk komentar dalam naskah dan evaluasi penilaian dari reviewer catatan editor apabila diperlukan catatan editor ini opsional naskah perbaikan dari penulis nah ini naskah perbaikan dari penulis dengan fasilitas MS Word kalau misalnya penulis itu melakukan keperbaikan lebih mudah naskah copy editing ini opsional juga kalau misalnya dilakukan copy editing kalau misalnya OJS tidak melakukan copy editing langsung rapi di bagian ini gak masalah langsung nakah layout nah inilah yang ibaratnya yang kita akan perhatikan dalam manajemen jurnal nah lagi-lagi bagi yang ingin mengolah jurnal baru maka penderitaan jurnal run steps ke sekretariat itu sangat penting bukan sekedar ada tetapi memang dia harus bekerja secara secara sistematis dan terstruktur dia bahwasannya bekerja di jurnal mengolah jurnal juga perlu membangun sistem mekanisme pengolahan naskah alat-alat surat-surat dan lain sebagainya itu disiapkan dulu sebelum kita beraksi untuk proses penderitaan nah yang terakhir ini yang terakhir yang terjadi dalam pengolahan jurnal yaitu pengolahan jurnal bukan ibaratnya bukan single factor walaupun terkadang SK-nya ada 10 orang tetapi yang pengolahan itu 3 atau 2 nah makanya maka dari itu orang yang mengolahan jurnal itu harus passion satu kalau bukan passion dia ada di jurnal dia kagak bakalan betah ada di jurnal kenapa ibaratnya kita pengolahan jurnal itu apa musjahat apa sih sibatnya original ya sebetulnya kadang-kadang kata kasarnya orang-orang gila jurnal kenapa di sebuah orang gila karena kita bekerja untuk orang lain gitu untuk menerbitkan artikel orang lain dan lain sebagainya kalau misalnya kalau misalnya itu tidak didasari misalnya kita punya keikhlasan yang tinggi gak akan betah dari pengolahan jurnal maka akan PIN-nya berapa saya dibayar berapa pasti akan seperti itu tetapi kalau pengolahan jurnal yang benar-benar passion maupun bayar ataupun tidak dibayar dia akan mengolah terus gitu akan menciptakan kinerjanya dengan baik dan terkadang yang ijims kita lihat aja misalnya pengolahan PTKIN yang ada di YIN Salatiga itu namanya ijim itu dikelola oleh empat orang dan masuk sekopus gitu jadi tidak tidak begitu banyak untuk menjadikan jurnal ini untuk orang-orang ibaratnya butuh orang-orang yang banyak tidak tapi butuh orang-orang yang benar-benar pengen punya jurnal yang teraktif editasi makanya butuh 1, 2, 3 juga sudah cukup gitu nah itulah ibaratnya dari pembukaan dari manajemen artikel jurnal kita teraktif editasi SINTA nah sekarang mungkin saya tidak menggunakan powerpoint untuk untuk memperagakan bagaimana kita submit artikel manajemen OJS 3 gitu karena biar supaya lebih relax kita lihat bagaimana manajemennya akan saya lakukan sendiri disini saya sudah membuat portal latihan ini portal latihan saya saya akan saya sudah buat ini saya sudah masuk sebagai penulis sebagai penulis disini ada tab penulis editor reviewer copy editing dan lay author disini saya sudah user mereka sudah masuk ke sini semua jadi berikut manajemen OJS pertama ketika kita jadi penulis apa yang harus kita lakukan ini tampilan OJS 3 titik 2 ya poin 2 karena OJS 3 titik poin 1 dan OJS 3 titik poin 2 ada beberapa yang perbedaan sedikit perbedaan tetapi tidak signifikan cuma perbedaan letak-letak saja ini ketika saya masuk menjadi penulis disini ada penulis maka saya akan melakukan submit artikel yaitu tinggal klik new submission akan ada form seperti ini ini gak apa-apa langsung checklist aja ini comment for editor misalnya gak apa-apa tambahkan bahwasannya artikel ini hasil dari penelitian apa-apa dan lain sebagainya dan dan apa yang harus diungkapkan editor atau misalnya mohon terbitkan artikel ini mendesak misalnya kalau kayak gitu gak apa-apa nah misalnya oke yes agree nah step and continue nah disini kita disuruh upload artikel sama tadi kayak OPS yang tadi sebenarnya OPS yang tadi itu kayaknya jelmaan OJS3 yang dimodifikasi OPS yang tadi Pak Dwi ini lakukan saya lihat metadata-nya memang metadata OJS3 yang dimodifikasi jadi hampir mirip cara submit-nya ketika ini komponen kita artikel text kita disini terus upload file-nya file-nya kita upload saya udah buat disini artikel awal misalnya contohnya masuk continue sudah kita pastikan membawasannya ini benar artikelnya kalau sudah oke continue nah kalau ini kalau misalnya kita punya file pendukung atau file yang lain pendukung dari artikel kita boleh kita taruh disini kalau sudah complete nah sudah masuk step and continue enter enter metadata kita isi yang tanda bintang contohnya disini artikel contoh misalnya judulnya terus abstract-nya kita isi wajib misalnya ini abstract jadi ini seolah-olah contoh saja jadi kalau judul copy judulnya disini abstract kita kita lampirkan disini ini sebagai contoh saja keyword-nya boleh misalnya disini pendidikan nah di-enter ya jadi pendidikan pembelajaran misalnya enter jadi seperti ini penulisan keyword-nya kalau sudah step and continue konfirmasi benar atau tidak apa yang kita submit sudah oke nah biarkan dulu nah ketika sudah sampai sini ini berarti artikel kita sudah terfadmit intinya sudah tersampaikan ke editor ada email masuk ini kan emailnya saya email email sembarangan jadi seperti ini kalau email beneran nanti ini warna hijau berarti email kita sudah ada yang terkirim kalau sudah seperti ini kita akan login sebagai editor di jurnal ini login sebagai editor disini saya sudah login sebagai editor disini editor sudah saya akan reload websitenya nah sudah masuk artikel yang tadi artikel yang tadi sudah masuk nah pas artikel ini sudah masuk disini masih submission berarti belum ditindaklanjuti belum ditindaklanjuti kalau misalnya kita ingin ditindaklanjuti langsung klik tindaklanjuti nah ini kita bisa download artikelnya kita bisa download langsung artikelnya kita baca dan lain sebagainya kalau misalnya dia kurang bagus kita klik bagian yang merah ini bukan artikel kita misalnya kita jurnal pendidikan tiba-tiba dikasih ilmu kimia murni atau ilmu perpustakaan nah kita basicnya jurnal pendidikan murni nah ini bisa kita tolak gitu kalau misalnya artikelnya sangat bagus sekali dan ibaratnya layak untuk tidak di-review itu sangat jarang kita klik bagian tengah ini sangat jarang karena pasti di-review dulu kalau misalnya sudah rapi yaudah kita send to review kalau misalnya artikelnya masih kurang ya kita kita balikan lagi ke disini ditambahkan lagi nih add discussion namanya pre-review discussion kita klik bagian sini kita klik bagian penulis disini perbaikan lagi misalnya perbaikan naskah naskah mohon mohon diperbaiki diperbaiki sesuai aturan penulisan misalnya seperti ini bahasanya kita tidak perlu kita pilih call-nya yang ini oke nah penulis sudah kita kirim oke nah berarti kalau misalnya ini seperti ini berarti ini sudah terkirim ke penulis bahwasannya penulis sudah mempunyai terima bahwasannya artikelnya harus diperbaiki tetapi kita dengan cara artikel ini sudah bagus seakan-akan oke kalau sudah bagus send to review artikelnya ini benar send to review nah maka akan the next step-nya menjadi review disini apa yang kita harus lakukan editor yaitu mencari reviewer yang tepat disini kita klik add review misalnya disini saya ada reviewer sini nih saya sudah kasih kita select reviewer nah ini bunyi emailnya nah kalau kita misalnya reviewernya nggak perlu di email yaudah klik ini kalau reviewernya ya harus di email yaudah jangan di klik ini nah file-nya bagian sini kalau kita misalnya menggunakan double blind berarti kita harus menghilangkan nama file-nya tadi gitu nama file-nya tadi yang di awal kita harus hilangkan nah kalau misalnya kita ingin upload file-nya yang namanya dihilangkan itu kita klik bagian sini nah ini kita bisa upload file-nya yang kita hilangkan tadi gitu oke nah sudah kalau misalnya sudah oke kalau misalnya sudah add reviewer ini sudah sudah masuk reviewernya sudah masuk double blind gitu ya sudah masuk double blind kalau sudah masuk double blind seperti ini berarti ini sudah terkirim ke column reviewer maka kita selanjutnya langsung masuk login sebagai reviewer ini column reviewer yang saya sudah buat kita saya reload lagi nah ini ininya artikelnya tampilan artikelnya nah ini bunyinya bahwasannya kontensial untuk mereview artikel ini kalau sudah benar kita download bisa kalau misalnya kita udah download dan kita yakin bahwasannya artikel ini ini tepat untuk kita untuk review klik yes terus kalau misalnya nggak yakin misalnya kita tolak decline review request kalau misalnya kita yakin kita terima bagian sini kalau kita terima sudah nah ini reviewer tata cara merevewnya saya belum buat karena ini OJS baru jadi kita bisa sebenarnya tata cara ini kita bisa menangkapi di OJS ini bahwasannya bagaimana cara merevewnya jadi kita skip aja kontennya ketiga nah disini reviewer bisa berkomentar apa yang harus dilakukan oleh autor dan editor atau editor saja disini atau disini bisa mohon diperbaiki sesuai catatan sesuai catatan nah seperti ini ini akan tersampaikan ke autor dan editor oke yang kedua itu upload file-nya upload file-nya yang tadi yang ingin ada catatan misalnya disini file-nya disini ini nah ini salah satu evaluasi manuskrip yang saya buat di Jonata Rebia saya salah satu penguat Jonata Rebia disini seperti ini paper evaluasinya yang harus dilakukan oleh apa autor nah disini misalnya saya saya ambil ini oke continue continue nah kalau misalnya mau tambahin lagi file yang kedua file yang kedua itu yaitu komentar dalam naskah seperti ini komentar dalam naskah menggunakan komen ya kolom komen nah ini disini kalau sudah oke yakin continue continue complete nah ada dua file yang kita sudah submit disini kalau sudah pilih apa rekomendasi kita apakah direview kembali revisi atau ditolak gitu kalau kita biasanya kalau sudah kayak gini revisi oke submit for review nah tugas reviewer sudah selesai kalau misalnya dia hanya butuh revisi tapi kalau dia butuh ronde kedua untuk mereview kembali maka kita tugas reviewer itu belum selesai sampai disini dia sudah tidak ada lagi di submission sudah tidak ada lagi artikelnya sudah terklik checklist review submit nah kalau misalnya nanti dia balik lagi ada editor ngembalikan lagi untuk direview kembali berarti disini ada ronde 2 disitu oke nah jadi artikel sudah direview maka balik lagi ke editor sesuai cara jalan tadi nah balik ke editor nah editor membaca apa bisa membaca dan lihat file-nya nah ini itu sesuai catatan oke ini nah kita bisa beri rating atau apa disini bisa udah rating misalnya kita bagian sini confirmation oke berarti kita sudah thank you sudah memberi rating kalau sudah dan kita lihat review revisionya sudah cukup langsung kita request revision ke author jadi kita request author nah disini sudah ada template email kalau kita klik bagian bawah ada resubmit for review kalau kita klik bagian atas hanya revisi saja gitu oke revisinya ini kita klik bagian file yang kita ingin kirim nah oke record berarti kalau kita sudah record ini berarti saya sebagai si penulis sudah menerima hasil revisiannya maka saya kembali dulu kita tab ini nah ini sudah kembali ini ada review nah ini ada notif revisi diperlukan oke kita lihat ini review satu review dua kita 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 klik artikelnya kita baca dan kita merapikan artikel kita seolah-olah sudah baru kita klik revisi di bagian sini revisi di bagian sini artikel text kita upload revisi penulis disini continue continue kalau ini diperlukan kalau tidak ada tidak ada yang diperlukan complete saja oke sudah sudah disini kita bisa discuss ke editor disini bawasannya sudah revisi sudah dilakukan revisi disini kalau sudah oke nah berarti sudah ada notif ke editor nah notif ke editor saya akan kembali ke editor nah disini sudah ada tuh sudah revisi sudah disubmit nah revisi sudah disubmit baru kita melihat hasil revisiannya disini ini sudah ada hasil revisian disini nah kalau hasil revisian ini sudah ada apa tindak lanjutnya sesuai tadi yang jalan alur tadi berarti kita langsung ke copy editing untuk dicek kebahasanya berarti kita apa tindak lanjutnya berarti artikel ini sudah diterima gitu berarti artikel ini sudah diterima kalau misalnya perlu revisi lagi berarti kita klik lagi ke request revisi bagian apa yang harus direvisi dan lain sebagainya kita harus berikan komentarnya kita tinggal klik lagi kita misalnya apa yang harus direvisi kita kasih kembali dan bagian apa saja kalau kalau merasa ini sudah cukup yaudah diterima submissionnya diterima artikel mana yang harus kita kirimkan berarti artikel yang ini gitu ini sudah diterima flag file for copy editing langsung ke copy editing nah copy editing nah berarti editor sudah selesai editor naskah ya editor naskah yang mencarikan reviewer dan berkomunikasi dengan author sudah selesai sekarang editor copy editing nah saya masuk sebagai editor copy editing disini copy editing editor copy editing bagian sini sudah masuk saya klik submission oh ya maaf saya lupa lupa ini lupa menambahkan copy editing di sebelah sini yaitu menambahkan editor copy editing karena pas saya lihat disini masih belum ada berarti editor copy editing ini belum dikasih tugas gimana cara kasih tugasnya yaitu dengan menambahkan bagian sini art participant nah disini kita copy editing kita cari nama namanya nama siapa misalnya si A si B disini akunnya akun copy editing nah disini checklist bagian sini kita bagian sini template emailnya pilih oke kalau sudah nah sudah sudah masuk semua disini nah kita ke copy editing login sebagai copy editor disini nah ketika copy editor sudah login nah disini ada artikel yang disuruh oleh editor tadi gitu nah ini dibaca oleh si copy editor dibaca dan lain sebagainya kalau sudah dibaca dan lain sebagainya maka upload file-nya di bagian bawah disini upload file artikel nah disini artikel copy editing saya pilih continue pastikan sudah benar oke complete nah disini sudah masuk artikel copy editing nah apalagi setelah ini apalagi setelah ini kita langsung discuss bisa juga discuss ke editor bahwasannya sudah selesai sudah selesai misalnya disini oke kita kirim nah udah tapi bagian ini kita balik lagi editor itu melihat lagi editor yang bertanggung jawab atas naskah kita lihat lagi disini nah ini sudah masuk apa yang harus dilakukan oleh editor yaitu memilih layouter disini belum bisa dipilih kenapa karena kita harus send to production baru kita bisa memilih layouternya kita hanya bisa memilih bagian sini hanya bisa memilih copy editor yaitu send to production di bagian atas oke pilih artikelnya kalau sudah pilih artikelnya record nah pada bagian ini kita pilih siapa layouternya gitu layouter artikel ini gitu artikel ini perlu layouter layouternya disini layout editor saya sudah bikin akunnya ini layout seolah-olah layouternya ini harus di checklist ya kalau tidak di checklist dia tidak akan punya hak untuk mengedit dan yang sebagainya nah kita pilih request galai yaitu untuk apa untuk submit artikel yang sudah di layout secara pdf kalau sudah oke nah berarti sudah layouter sudah masuk maka kita masuk ke sebagai layouter nah ini saya sudah bikin layouternya kit akunnya sudah masuk sudah login nah ini ini ada artikel penulis yang perlu di production yang perlu di produksi saya sebagai layout saya baca dan sebagainya saya produksi nah disini disini pada bagian ini seorang layouter harus harus menambahkan file di galai yaitu pertama merapikan ini dulu dari atas ya artikelnya ini apa titelnya benar gak abstractnya tolong di upload diperbaiki dari abstract dan lain sebagainya kalau sudah benar subtitle opsional nah kontributor kalau misalnya jangan lupa kalau misalnya kita jangan sampai ketika nerbitin artikel itu namanya ada 5 ya 5-5 nya kita harus tampilkan terkadang ada artikel yang namanya 5 tapi penulis autornya itu di OJS nya itu satu nah itu akan rugi 4 nama lainnya kenapa nanti di google sekularnya itu gak terlangsung kerekam maka kita sebagai pengelola jurnal ketika namanya 5 yaudah penulis disini tambahkan lagi makanya add contributor disini ini untuk berlaku di OJS 3 ya kalau OJS 2 bisa langsung di tab summary edit metadata itu bisa langsung di OJS 2 tapi kalau OJS 3 bisa langsung di bagian ini add contributor disini penulis penulis 1 penulis 2 kita tambahkan namanya dan lain sebagainya seperti ini kita klik nah ini namanya kita lampirkan dan lain sebagainya siapa autor atau translator dan lain sebagainya ini kontributor dari artikel ini kalau sudah metadata keywordnya sudah nah galley galley ini yaitu pdf nya disini kita tulis pdf oke kita save aja kita pilih artikel text nya kita upload file nya disini layout oke continue aktikan dengan benar oblit sudah berarti pdf nya sudah masuk kalau kita mau aduh salah upload lagi tadi misalnya berarti kita pilih bagian ini kita ganti file nya ya jadi bisa di edit jangan lupa soalnya tersembunyi OJS 3 itu ada tanda panah jadi tersembunyi tuh opsi-opsinya kalau OJS 2 bisa lah udah langsung terlihat kalau OJS 3 lihat tanda-tanda panah kalau tanda panah pasti bisa di klik dan klik pasti ada opsinya gitu nah kalau sudah disini kita copyright 2020 lisensi URL nya gak usah isu nah ini copyright nya 2020 lisensi URL opsional pokoknya bagian ini copyright folder nya opsional aja nah ini isunya isu keberapa nah untuk isu ini untuk membuat isu ini editor harus buat isu di awal editor harus buat isu di awal caranya gimana membuat isu di awal ini kita diamkan dulu ya si lay author diamkan dulu bagian sini kita membuat isu dulu sebagai editor maka saya masuk sebagai editor saya masuk sebagai editor ini sudah masuk sebagai editor nah disini kita lihat disini ada fitur isu nah kita klik fitur isunya Nah, ini sudah masuk putur isu Baru create isu Misalnya volume 2, nomor 2, tahun 2022 misalnya Misalnya ini ya Terus misalnya disini ada kita pakai tematik Yaudah temanya kita tulis bagian sini Kalau pakai tematik Terus kalau misalnya kita punya cover jurnal Kita bisa upload di bagian ini Kalau sudah Tab Ini kita save dulu Oh, titel maaf isunya Disini jurnal latihan Misalnya Oke Disini sudah volume 2, nomor 222 misalnya Ini misalnya aja Oke, berarti si layouter kita balik lagi ke tab layout Kita masuk ke tab layout Kita reload dulu Kan tadi isunya baru dibuat kan Kita schedule lagi Disini metadata sudah Gale sudah Permission 2020 Disini harus kita klik 2020 Tadi sudah isu Kita klik isunya Disini Sudah ada jurnal latihan Kita save Oke Sudah masuk Misalnya disini page-nya 1 sampai Sampai 15 Oke Data publish-nya misalnya 2020 Bulan 11 01 Oke, kalau sudah kita save Nah Berarti kalau misalnya sudah sampai sini Seorang layouter itu tugasnya sudah selesai Apa tugas selanjutnya? Yaitu tugas selanjutnya berada di Pihak editor Untuk apa? Untuk publish Maka dari itu kita kembali lagi ke editor Kita Kita balik ke bagian awal Tampilan editor Kita masuk Twitter isu Kita masuk ke Tadi isu kita yang kita ingin terbitkan Jadi ini ingin menerbitkan naskah Ingin menerbitkan naskah Si editor sudah masuk Misalnya 10 naskah sudah masuk ke bagian isu semua Maka editor disini bisa melihat Artikel-artikelnya Bagian table of contents Artikel-artikelnya Apakah sudah Sudah semua masuk disitu Atau masih belum Atau ada artikel yang tertukar Kalau tertukar tinggal Klik remote Gitu Kalau sudah Isu datanya Sudah benar Kalau sudah Sudah benar semua Berarti sudah Apa yang dilanjut? Kita preview Nah preview ini untuk gunanya Sebelum kita terbitkan kita lihat dulu Ada Ada Judul yang Ini gak yang salah gitu Ini saya lihat dulu Nah ini Tampilan ketika Nanti sudah publish Artikelnya Oke Ini tampilan sudah publish Artikelnya Berarti pada tahap ini Ini masih Preview Jadi kalau misalnya kita benar-benar ingin publish Yaudah Publish isu Ini semua Send notifikasi Notifikasi ke email Semua user Maksudnya semua Penulis Oke Yaudah Berarti Isunya sudah publish Gitu Kita klik ok Ini kita tunggu dulu Kita tunggu dulu Nah Oke berarti kita sudah mempublish isu Nah ini ada di halaman depan Jurnal kita Kita klik dulu Kita pengen lihat tampilan di depan Nah ini sudah tampil langsung di bagian sini Ini udah Udah ada Nah itulah Cara singkat Apa Cara singkat Manajemen ODS Untuk nanti ada berapa kendala dan lain sebagainya Mungkin nanti kita diskusikan Apa saja yang harus kita Ini kita saya stop dulu Jadi nanti Kendala-kendala yang akan terjadi Ketika kita Merekayasa ODS itu Dan lain sebagainya Itu akan kita temukan Beberapa kendala dan lain sebagainya Gimana kalau naskahnya sudah terbit duluan Kita baru melaporin dan lain sebagainya Itu akan ada kendala Saya Secara pribadi memang Lebih banyak memegang Jurnal dengan ODS 2 Dibanding dengan ODS 3 Kenapa Kalau ODS 3 ini Salah satu Kelemahan ya Yaitu Secara loading itu Lebih lama dibanding ODS 2 Tetapi secara user plan only Lebih nyaman di ODS 3 Secara pengaturan Upload sana Upload ini Lebih nyaman ODS 3 Kalau ODS 2 Lebih ribet lagi Karena Nanti Walaupun tampilannya secara klasikal Tetapi kita Ketika ingin lupa Artikel Misalnya kita ingin Remove dan lain sebagainya Itu agak susah Dibanding ODS 3 Kalau ODS 3 Kita salah upload Jadi artikel itu bisa Tapi ODS 2 itu agak susah Itu yang jadi problem Nah Untuk Mungkin untuk teman-teman Yang ingin Ketika Menyaksikan ini Dan mau Akreditasi Mohon Bagian-bagian tadi Yang Saya sudah lakukan Bagian-bagian itu Dirapikan Karena Kalau itu rapi Dokumennya rapi Ada perubahan Dan lain sebagainya Itu untuk Tingkat akreditasi Sangat signifikan Tetapi kalau bagian itu Ngaca Ibaratnya Siapa yang bertanggung jawab Sebagai editor Siapa yang bertanggung jawab Sebagai copy editor Siapa yang bertanggung jawab Sebagai reviewer Dan lain sebagainya Itu ngaca Itu jadi problem Ketika proses akreditasi nanti Ya Mungkin Bu Indrawati Mungkin itu ya Yang saya sampaikan Karena Ada lagi Berapa Yang poin Yang akan saya sampaikan Tapi Waktunya Mungkin Tidak cukup Itu Terima kasih Bu Indrawati Dan semuanya Baik Terima kasih Terima kasih Sudah disampaikan Dan didemonstrasikan Step by step Publikasi Jurnal Melalui OJS 3 Di sini ada Beberapa pertanyaan Mas Yazid Ya Pertama ya Dari Pak Guyub Jurnal JRPB Ini menanyakan Beliau Menggunakan OJS 3.1 Poin 1 Poin 2 Namun Ada masalah Plugin Citation Style Language Itu Jika diaktifkan Maka tampilan Jurnalnya Akan blank Nah Itu bagaimana Pak Solusinya Ya Ini Kalau bagian ini Inilah yang bisa saya bilang Bugs Yang tadi Yang ibaratnya Persi-persi 3.1 Itu banyak sekali Bugs Saya Di jurnal UIN Sarifida Itu loh Jakarta sendiri Ketika ingin Migrasi ke OJS 3 Ini Dilema Dilemanya apa Ketika kita ingin Migrasi ke OJS 3 Itu akan ada Problem Artikel yang Tidak Ibaratnya Tidak bisa Tershistorikan Di OJS 3 Dan lain sebagainya Dan ada Komplik Misalnya Website blank Dan lain sebagainya Ini Sudah Saya sudah coba Beberapa kali Dengan beberapa skema Yang memang Struktur Struktur OJS 3 Dan OJS 2 Itu beda Nah Permasalahan tadi Itu biasanya Ada permasalahan Di bagian C-panelnya Di bagian Apa sih Di bagian Config-nya Konfigurasinya Saya belum sampai Detil ke situ Mungkin Tata caranya Akan saya carikan Itu Saya sering Menemukan bagian ini Ketika ada Ada Ini Diaktifkan Itu blank Biasanya Terjadi Di masalah Apa Pemilihan PHP-nya Itu versi berapa Biasanya Kalau OJS 3.1 PHP 7.2 Ya Yang diaktifkan Yang di bawah 7.2 Karena Resiko blank-nya Tinggi Dan OJS 2 Ketika mau PHP server-nya 7 Itu gak bisa aktif Akan error 500 Makanya itu Dia harus Downgrade Menjadi PHP 5.6 Itu Makanya ketika Orang server Orang IT-nya Kurang begitu paham Dia upgrade PHP server-nya Jadi 7 Maka OJS 2 blank OJS 3 Bisa Tapi kalau misalnya Dia PHP-nya Harus 7.2 Kalau di bawah 7.2 Dia blank juga Sama Ada struktur Yang tidak Beres Kayak kemarin Saya ketika Nginstall OJS 3 Ini Baru saya install Karena untuk Pelatihan ini Bu Indra Saya install Ini Ada beberapa Teknik yang Ibaratnya Yang agak tricky Saya nginstall Di Universitas A Itu tidak ada masalah Langsung Oke Saya install Di Universitas B Kemarin Ini ada masalah Server-nya gak mau Nginstall Dan lain sebagainya Saya install Saya Masalahnya ada lagi Adanya di config-nya Yang tadi Ada kata-kata on Harus di off-kan Dan itu baru jalan Nah itu Itu jadi harus Dilihat Ininya Harus dilihat Panel-nya Kalau gak mau Mau gak mau Gitu Bu Indra Terima kasih Ini ada pertanyaan selanjutnya Dari Pak Lukas Dari Universitas Apma Jaya Pertanyaannya adalah Sejauh mana Migrasi ke OJS 3 Mengaruhi dokumen Yang selama ini Sudah dikerjakan Dan dipublish Di OJS versi lain Oke Kalau OJS 3 OJS 2 PS Upgrade ke OJS 3 Dokumen Struktur dokumennya Berantakan Itu Yang tadinya Kita sudah rapi Dokumen Pernomoran dokumennya Itu berantakan Misalnya dokumen Nomor ID-nya 33.6 Ketika Misalnya OJS 3 Itu akan Berubah lagi Akan Bukan 3.3.6 Tapi ID-nya menjadi Misalnya 105 102 Tergantung Tergantung Ketika Migrasinya Makanya Ketika OJS 2 Mau OJS 3 Migrasi Kita ya Satu-satu PIPTI-PIPTI PIPTI-PIPTI-nya Gini pilihannya Ya Dokumen tetap ada Dengan data yang Data Data yang berbeda Atau Dokumen Berhasil Masuk semua Tetapi Ya gak bisa Di-download Jadi Problemnya Tergantung Server yang Kita langgan Yang teknisi Yang kita punya Itu Beranekan Ragam Misalnya Ketika Saya belum Memungkan Yang benar-benar Hasil Ketika OJS 2 Ketiga Dan tidak ada Masalah Gitu Tiga Kedua Dari dua Ketiga Tidak ada Masalah Belum pernah Belum pernah Nemukan Kalau misalnya Itu berhasil Mungkin Uwim Sari Bidayatullah Sudah Awal Dari awal Sudah Bisa Langsung Migrasi Karena Kemarin Kita coba Itu Ya itu Titik poinnya Apa Error Beberapa file Yang Sudah di-upload Misalnya File-file Tahun lama Yang di-upload Itu tidak bisa Dipanggil lagi Tidak cocok lagi Itu Bu Imbilasi Iya Baik Berarti Kalau Mau dimigrasi Dari Kersi yang sebelumnya Ke OJS 3 Memang resikonya Adalah dokumennya Tidak bisa di-download Atau Berubah Iya Berubah total Berubah total Ya gitu Iya Mungkin nanti Kedepannya mungkin Ada solusi yang lain Iya Karena Ibaratnya saya Di sini juga Kemarin Merekayasa Dengan offline Local host Ya tetap Berantakan juga Ibaratnya mungkin Ya Ada IT yang berhasil Saya belum Dia belum Ibaratnya belum Menemukan curhatannya gitu Yang berhasil seperti apa Biasanya Biasanya Itu Tidak di-share gitu Berhasil Gimana gitu Tidak di-share Karena ilmunya mahal Apa dia Iya Gitu Baik Ini masih ada pertanyaan Oke siap Lates nih Masih Dari Dari Rinda Ingin bertanya Apabila isu Dipublish dulu Tapi artikelnya Belum lengkap nih Jadi Isunya dipublish dulu Baru artikelnya Publishnya satu-satu Gitu Kemudian Atau Harus Bisa seperti itu Atau harus Nunggu Apa namanya Artikelnya Lengkap dulu Baru bisa dipublish Kemudian Yang kedua adalah Penghapusan nama autor Berarti secara manual Atau Atau secara manual Begitu Pak Oke Yang pertama Saya jawab yang pertama dulu Jadi kalau misalnya Isu Kita mempublish Kita baru Rapih dua artikel Misalnya Baru rapih dua artikel Yang lain Kita Sepuluh terbitan Tapi rapih dua Gimana caranya Ya ini terkait Etika publikasi kita Gitu Apa Kita Boleh saja Kalau saya Dari beberapa jurnal Kalau memang Dua Ya udah muncul aja dulu Dua Nanti satu persatu Mengikuti yang lain Karena Ya Kita juga Nggak bisa Begitu banyak Menunggu Penulis Menunggu artikel lain Rapih dulu Baru kita publish Semuanya Tetapi Ada Kalau misalnya Seperti hal seperti itu Kita lakukan Resikonya Apa resikonya Ya ada poin akreditasinya Agak sedikit Kurang Itu Itu aja Tetapi secara Kalau kita melihat Secara Boleh gak Ya boleh Gitu aja Boleh aja Cuman ya resikonya itu Poin akreditasinya Sedikit kurang Makanya kita Terkadang ada jurnal yang Full artikel dulu Baru Publish Gitu Ada yang Satu 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 Dan sebagainya Itu ada beberapa jurnal Yang mengadopsi Hal itu Yang Sinta 2 pun Juga melakukan hal itu Gitu Yang Sinta 2 pun Dari beberapa jurnal Ada yang melakukan hal itu Satu Satu dulu Atau dia sudah 2020 ini Dia sudah bisa Nerebitkan yang edisi Nomor 1 2021 Ya bisa saja Terbitkan saja Tapi itu misalnya Dalam tanda kurung Masih Masih Ongoing Atau apa gitu Disitu bisa Dimin Itu bisa Bisa melakukan hal itu Yang kedua Untuk Pengapusan nama autor Yang Yang mau gak mau Ya kita dulu Kita Karena kita baca Gitu Kita baca Kita dulu Kita lihat dulu Artikelnya Kita hapus identitasnya Yaudah kita upload Kecuali Template yang kita Kita berikan kepada Autor Itu tidak boleh Mencatumkan nama Dan alamat Dan intansi Nah Tapi resikonya tinggi Nanti ketika Artikel itu udah rati Ini namanya siapa ya Artikelnya Itu akan Ribet lagi Sedangkan si autor Ngasih nama Di OJS itu Ringkas banget Gitu Nah Saya bilang Kalau buat template Tolong cantumkan Nomor telefon Kenapa Karena penulis Penulis Indonesia Rata-rata Untuk melihat email Itu agak jarang Saya sering Kejadian Tiga kali email Gak ada respon Akhirnya Kita telepon Baru respon Dia bilang Mohon maaf Email yang saya daftarkan Itu Emang email yang jarang Saya buka Makanya saya bilang Template kita Tolong cantumkan Nomor telefon Untuk bisa Segera dihubungkan Dengan baik Misalnya Segera Segera dapat Apa Apa Yang tindak lanjutnya Itu aja Bu Indra Jadi untuk Penarbitan Apakah isu Dulu dipublish Setelah Edisi lengkap Itu adalah Masing-masing Kebijakan Dari Masing-masing Pengelola jurnal Cuma memang Resikonya adalah Nanti di poin Akribitas Ini ada yang Ingin bertanya langsung Saya Persilahkan kepada Pak M. Taufik Tadi Raisen Ingin bertanya langsung Terima kasih Mbak Indra Pak Yazid Mohon tanya Pak Yazid Jadi kan Saya ngelola jurnal Dari Maret 2019 Memang Baru di OJS 3 Juga Kendala di kami Maklum pak Editornya kan Baru beberapa Dan kemudian Kami Sering Melewatkan Layouter Dan Di Copy editing Yang Semuanya saya Saya Semuanya Pasti otomatis Dari segi agritasi Akan berkurang ya Gimana Kalau misalnya Agak nakal Misalnya Saya masuk juga Sebagai Layouter Saya juga masuk Nanti saya kemudian Masuk sebagai copy editing Apakah Boleh seperti itu Atau memang Karena ini Balik lagi kendala Orang yang mau Masih Untuk memulai Karena belum bersinta Jadi untuk memulai Apakah Boleh Berlaku Ya curang Tadilah Bahasa kasar Gimana Pak Yelzi Terima kasih Sebenarnya Pak Topik bukan curang Rekayasa Rekayasa Jadi gini Kita juga Pengelajaran Saya ngerasain Apa yang Pak Topik Ngerasain ya Kita banyak Pengelajaran Tetapi Bagian Nah Sebagai bagian Yang di OJS 3 Yang tadi Layouter Copy editing Memang opsional Ada beberapa Assessor bilang Itu opsional Tetapi ada beberapa Assessor yang rigid banget Yang bilang Itu harus ada Gitu Ya harus ada Jurnal itu harus ada Orang layouternya Harus ada Orang copy editingnya Gitu Nah maka dari itu Sebenernya Bisa saja Tadi OJS 3 ini Untuk memanipulasi User Itu sangat mudah Dibanding OJS 2 Betul Tinggal Tap kanan Login as Dan lain sebagainya Itu kita bisa menjadi Orang tersebut Maka dari itu Pak Topik Mohon Saya bilang Copy editing Orang-orang copy editingnya Itu diatur Siapa saja Bolehlah Kita minjem nama Siapa Dan layouternya Misalnya Itu mahasiswa Atau apa Gak apa Itu bukan bagian dari Ibaratnya penilaian Layouternya itu Penilaian misalnya Harus kopus Bukan Bukan Copy editing Copy editing kan itu Memang struktur bahasa Ibaratnya struktur bahasa Tidak melihat secara Konteks Apa Isi artikel Dia hanya melihat Tampilan artikel Sudah misalnya Kata-katanya sudah benar Belum Tampilan Tampilan artikel saja Bukan secara Ininya Bukan secara Subtansinya Gitu Kalau subtansi Cukup editornya Maka syarat Jadi editor itu Harus punya jurnalnya Sudah pernah terbit Di jurnal Harus punya tulisan Sudah pernah terbit Di jurnal Makanya Editor itu Subtansial Kalau copy editing Dia hanya Segi tampilan saja Copy editing Dan layouternya Segi tampilan Bahasa Dan lain sebagainya Walaupun Maka dari itu Skillnya Ya udah Skillnya Dia mampu Berbahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Dengan baik Dan lain sebagainya Dan tidak begitu Seharus Sampai Dia punya Dan lain sebagainya Maka dari itu Saya bilang Ya udah Carilah siapa Copy editing Atau editor Misalnya kita editor Ada tiga Yaudah ganti-gantian Siapa yang copy editing Artikel A Siapa yang copy editing Artikel B Yaudah Tinggal di mix aja Bagian itu Itu bisa Berarti bermain di user Bermain di user saja Bermain di user saja Walaupun Kita Saya sedikit perbedaan Akreditasi Indonesia Dengan akreditasi Internasional Kalau Indonesia itu Agak kepo Disebutnya Agak kepo Kenapa Pengen lihat Dapurnya Jadi ketika Yang ingin menilai Seseorang itu Orang itu Pengen lihat rumahnya Dapurnya Orang Indonesia Tetapi orang luar Ketika ingin melihat Skillnya aja Orang tersebutnya aja Jadi ingin melihat Artikelnya saja Bagus gak artikelnya Gitu Tidak sampai melihat Dapur-dapurnya Gitu Dia gak mau Lihat dapur kita Kayak gimana Dia hanya melihat Menilai orang Ya udah Totok orangnya aja Gitu Keturunannya siapa Dan lain sebagainya Enggak Itulah Agak ibaratnya Memang Kultur Indonesia Dengan luar Giga-giga Makanya Ketika akreditasi Juga berpengaruh Bagian itu Makanya akreditasi Jurnal Kita Sangat rigid banget Karena sampai Dapur-dapurnya Dilihat Tetapi ketika kita Dapur sekokus Enggak Ya udah Tampilnya artikelnya Nyimpetnya artikelnya itu Benar-benar bagus Stansinya bagus Dan Ibaratnya orangnya itu Diversity authornya Banyak Diversity Reviewernya juga Dan lima benua Supaya Gitu Gak perlu sampai Ke dapur-dapurnya Gitu Pak Topik Ya Itu aja Pokoknya siap aja Oke Terima kasih Pak Yazid Ya sama-sama Pak Topik Dimut Masih dimut Bu Indrawati Ini masih Menyambung dari Yang barusan Kita bicarakan Tentang Login S Itu ya Ini yang pertanyaan nih Terkait dengan Login S Oke Oke Bu Indrawati Mungkin sinyalnya Pak Yazid Saya mau lihat Tanya Boleh-boleh Boleh Menunggu Bu Indrawati Stabil Ya Pak Yazid Gini Kalau saya memang Belum pernah pakai OJS 2 Jadi langsung OJS 3 Gitu Dan memang Baru mau Masuk ya Baru mau launching Gitu Cuma tampilan ini Tampilan OJS 3 Apakah cuma itu ya Archive Gitu ya Kemudian About Gitu ya Itu aja nih Bu Indrawati Sambil saya nanti Apalagi tadi pertanyaannya Yang tadi ya Itu tadi ada yang pertanyaan Yang terkait dengan Login S tadi Itu lebih aman OJS 2 Atau OJS 3 Jadi Saat kita Login S itu Asesornya apakah bisa lihat Kita itu Yang login satu orang gitu Sebenarnya Kalau asesornya IT-nya paham banget Bisa saja Kalau IT-nya paham banget Tetapi kalau Asesornya hanya melihat Hanya melihat bagian tampilan Apa Tampilan-tampilan Seperti itu Ya sebenarnya tidak terlihat Apalagi Misalnya kita tidak melakukan Kalau saya lebih aman Lebih aman Kita melakukan login S Gitu Tetapi Akun si editor Akun reviewer Kita tahu semua Gitu Kita masuk dengan akun tersebut Karena apa Karena saya lihat Asesor ini juga Ya manusia juga Dia setiap minggu itu ya Bisa lebih dari 100 jurnal Yang dia Dia harus review Jadi Dengan aspek Psikologis itu Kalau melihat sampai Kesitu-situ Itu juga Itu juga akan Apa Menyita waktunya Nah Itu Bu Indra Pertanyaan yang tadi Kata saya lebih baik Kita punya Apa Apal akunnya Karena Apa Akun jurnal manajer itu Bisa melihat Pasot-pasot Yang Ada di Apa Di jurnal tersebut Makanya Akun Kita harus tahu Akun editor-editor kita Kalau akun reviewer Kita mau gak mau Bisa juga Dengan login S Akun reviewer Itu Hanya akun reviewer saja Yang saya rekomendasikan Tetapi kalau yang lain Kalau misalnya Ibaratnya kita gak tahu Ya kita tanya Misalnya akun tersebut Editor-editor kita Nah Untuk pertanyaan Pak Husni tadi Gimana tampilan OJS Tampilan OJS 3 ini Sebenarnya Banyak Yang tadi aja Yang OPS tadi Yang apa Dari Lipi itu Itu tampilan OJS 3 Sebenarnya Hanya metadata-nya aja Yang dirubah-rubah Gitu Jadi Pak Husni Mungkin Untuk masalah Tampilan ini Bisa dikulik Di bagian Di website Di Google RKI aja Nanti disitu Bagaimana cara Apa Cara membuat Layout Tampilan OJS 3 Itu ada semua Tutorialnya Apalagi di Di Youtube itu Tutorialnya juga ada Kalau saya sampaikan disini Mungkin Waktu juga Agak mencita Itu Pak Husni Mohon maaf Jadi Itu tampilannya Bisa Bisa Kayak website WordPress Bisa sampai seperti itu Dan banyak kok Tampilan-tampilan Yang Tetapi Apa Apa Susah Apa gampang Kalau Susah Memang agak sedikit Susah Kita harus tahu coding Itu Pak Husni Harus tahu coding Untuk tampilan OJS 3 Nah Kalau untuk OJS 2 Itu Sangat mudah Kita misalnya Kita Apa Kita download Kita dapat Template CSS Dari teman kita Dan lain sebagainya Kita masukkan Itu langsung bisa Berubah tampilan kita Kalau OJS 3 Itu ya Harus penyesuaian Codingnya Kanan-kiri Dan lain sebagainya Itu harus ada Jadi Coba aja Nanti Searching di tutorial Di Youtube Dan di Google Itu ada semua Oke Ini kayaknya Ada yang face hand Pak Samrudin Iya Silahkan Pak Samshudin Iya Pak Yajit Iya Pak Samrudin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak Yajit Iya Iya saya dengar Mohon maaf Pak Yajit Iya Saya Pak Samrudin Kebetulan Mengelola Tiga jurnal Kami bukan dari universitas Tapi dari lembaga kajian Apa Lembaga swadaya Mengelola tiga jurnal Jurnal bandiri Madani Dan jurnal satu PKM Khusus PKM Pengabdian Yang dua penelitian Tadi saya Langsung ada chat pribadi ke Pak Yajit Tapi belum dibalas ya Oh iya 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 Tapi gak apa-apa Nanti aja gak apa-apa Gini Pak Kita ini kan juga Memang tadi ada kendala Soal pengelola jurnal Kami ini Dua jurnal Mandiri Madani Sudah Sinta Empat Kebetulan Tiga tahun Sudah Sinta Empat Oke Saya kebetulan Ngajar di Universitas Pamulang Gak jauh dari UIN lah Dengan Pak Yajit Gak jauh Di Unpam Tapi bukan Mengelola jurnal Unpam gitu Nah memang Kendalanya tadi Kalau mengikuti proses Yang tadi Pak Yajit Sampaikan di awal Memang kami kesulitan Apalagi untuk menuju Ke Sinta Dua Kalau harus menuju Kemarin itu Reviewernya Waktu kami Dapat Sinta Empat Memang banyak Termasuk DOA Segala dan sebagainya Macam-macam Harus seperti ini Metadata Dan sebagainya Nah sebenarnya Apakah harus Melalui proses Yang dari Pak Yajit Kemukakan Kita bisa Masuk ke Sinta Dua Paling tidak Tahun depan Kita mau Sinta Tiga Dan yang jurnal PKM itu Kita mungkin tahun depan Akan akreditasi Pertama Karena baru Sebulan Satu Dua terbitan Satu volume Dua terbitan Apakah memang harus Mengikuti Tahapan itu Bisa Tembus ke Sinta Dua Atau mungkin Ada trik lain Kira-kira Dalam Khusus Manajemen jurnal ini Pak Mungkin itu Terima kasih Saya langsung jawab Jadi Pak Samurutin gini OJ Jurnal yang terbit itu Itu adalah Artikel yang terbit di jurnal itu Adalah artikel yang Yang diproses Terbit Dan Sudah proses Melalui Review Oleh reviewer Sama itu Bukan ibaratnya Artikel yang asal terbit Langsung menjadi jurnal Nah OJS 2 Melihat bagian itu Sinta 2 Melihat bagian itu Gimana Bagian manajemen kita Itu Bekerja secara 100% Tadi kan dibagi kan Apa Manajemen Dan subtansial Kalau manajemen kita 100% disitu Nilai sempurna Atau misalnya kita dapat 80% dari nilai yang Ada disitu Terus 20% nilai Substansial kita Misalnya artikel kita Kurang-kurang bagus Dan lain sebagainya Yang menilai bagus Dan Tidak bagus Itu Dilihat dari Citasi artikel Kalau artikel itu Kita bilang Tidak bagus Tapi ketika disitasi Dia ada 100 Belum tentu Karena itu Pasarnya ibaratnya Sangat Ibaratnya Artikel itu Sangat bermanfaat Bagi yang lain Jadi bisa dianggap Artikel itu bagus Makanya penilaian Substansi Itu subjektif Tetapi penilaian Manajemen Itu Benar-benar Objektif Kalau gak ada Reviewer Ya enggak Berarti artikel ini Gak ada review Kalau gak ada Perbaikan Berarti artikel ini Gak diperbaiki Makanya Standar Kita gimana sih Membuat jurnal Pertama Editor incip Cukup satu Bisa dua Bisa tiga Editor incip Dari macam negara Editornya Editornya kita Ya editornya Dua lah Gak apa-apa Nah Kita bagian Mantapnya bagian mana Mantapnya bagian Editorial boardnya Misalnya kita pilih Lima Enam Atau enam Minimal lima lah Editorial board kita lima Nah Editorial board Atau reviewer Itu beda Nah Editorial board Itu lima Itu penyunting ahli Yang ibaratnya Yang sering kita pakai Editorial board Nah Reviewer Itu penyunting ahli Yang sekali-sekali Kita pakai Tergantung artikel Yang masuk Ke kita Nah Reviewer ini Standarnya Minimal sepuluh Minimal sepuluh Kenapa Kalau kita hanya lima Dengan Editorial board Lima Terus reviewer Lima Ini sangat lemah Untuk artikel Untuk jurnal itu Dianggap Sinta dua Sangat lemah Makanya Saya Angka aman Yaitu Lima Sepuluh Di editorial Di reviewernya Sepuluh Sepuluh Yaitu yang punya Tulisan-tulisan Artikel nasional Dan internasional Itu tergabung Apalagi kita Dengan komponen Dari sepuluh Enam Kita punya Yang punya ID Scopus Reviewer kita Yang lima Kita artikelnya Editorial board kita Lima-limanya Punya ID Scopus Nah itu Udah Udah angka sempurna Bagian manajemen Dibagi manajemen Nah Nanti tinggal Proses dalamnya Karena Karena Akreditasi kita Menuntut hal itu Kita lihat bagian dalam Kalau bagian dalam Ada artikel yang Misalnya loncat Ini tiba-tiba kok Langsung Tidak ada hasil Reviewernya Tiba-tiba langsung Terbit Nah berarti ini Tidak dikelola dengan Baik artikel tersebut Jadi manajemen Prosesnya Bisa kurang Di bagian itu Itu Pak Samrudin Yang tadi Maksud saya Gini Pak Yang manajemen itu Misalnya Yang disebut Editorial board itu Misalnya Kita ada Internasional Tapi kita maksudkan Di reviewer internasional Dari Malaysia Terus Apakah dia harus Editor board Internasional Atau reviewer internasional Terus Kalau untuk reviewer Kita memang Standar Udah di atas Sepuluh Yang jurnal Yang Sinta 4 Itu semuanya Di atas Sepuluh Terus itu yang kedua Yang pertama Yang kedua Yang soal tadi Substansi Kalau ini kan Misalnya Dari reviewer Nanti untuk Setelah reviewer Selesai Koreksi Kita Tidak lewat OJS Untuk perbaiki Autor itu Pak EZ Dari auto Ada yang Putus juga Waktu perbaikan Misalnya Submission Perbaikan template Tidak masuk di OJS Yang di OJS Semuanya pas reviewer Apakah akan Mengurangi nilai Di situ Ketika Ada Penilaian Penilaian Dari Apa namanya Reviewer Di Reset Ber Ini Ya Saya tadi Saya balik lagi Ketika kita Menilai bagian Manajemen Dan Substansi Itu dua-dua Kalau Jadi gini Kalau nilai Evaluasi kita Di bawah 70 Maka Maka yang Dimilai Hanya bagian Subtansi Bukan Bagian Manajemen Saja Oleh dua Orang Asesor Kalau nilai Kita di Atas 70 Maka Akan Dikirim Empat Asesor Yaitu Dua Asesor Manajemen Dua Asesor Substansi Nah Tadi Yang pertanyaan Tadi Kalau Misalnya Dua Asesor Itu Berpaham Beda Misalnya Udah Itu Boleh Misalnya Tapi Asesor Yang kedua Sangat rigid Dengan Ibaratnya Ya harus Ada Gitu Kalau Saya Asesor Saya bilang Ini harus Ada Harus Ada Misalnya Autor Itu Pelt Revisinya Harus Ada Harus Terlampir Disitu Walaupun Misalnya Ya Tadi kan Woncat Tuh Woncat Nah Itu harus Dirapikan Aja Bisa Masih bisa Dirapikan Hal-hal Itu Jadi Harus Terisi Juga Jadi Manajemen Proses Tadi Yang saya Rekayasakan Ya Setidaknya Tolong Dirapikan Seperti Itu Walaupun Misalnya Layouter Layouternya Gak ada Yaudah Gak masalah Layouter Oksional Copy editingnya Gak ada Ya copy editingnya Oksional Jadi Editor Editor Menyambi Menjadi copy Editing Dan Menjadi Editor Menjadi Layouter Itu tidak masalah Sebenernya Tetapi Tergantung Siapa Asesor Yang ada Di situ Jadi Secara Idealnya Harus ada Secara idealnya Tapi kalau kita 50-50 Ingin Gambling 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 Misalnya Gambling Ini Udah Yang ada Aja Gitu Kita ingin Gambling Yaudah Kita Tukan Keputusan Asesor Yang ada Tapi Yang secara idealnya Harus ada Semua Bagian-bagian Itu Yang tadi Saya Rekayasakan Kayaknya Gitu Pak Sabrudim Jadi Salah Satu Yang Direquire Itu Soal DOAJ Misalnya Kami Kan Tidak Ada DOAJ Sebenarnya Bukan Gak ada Kami Sudah Berapa Kali DOAJ Dua-duanya Terus DOAJ Ada Jawabannya Tidak Memenuhi Sarat Karena Menampilkan Hak cipta Yang bertentangan Gitu Jadi Kami Agak Bingung Juga Hak cipta Yang bertentangan Di jurnal Itu Gitu Tapi Gini Pak Saya Gak usah terlalu Banyak Mungkin Nanti Kalau Ada Waktu Saya Ingin Silaturahmi Ke Pak Yajid Biar Lebih Kebetulan Kami Kemarin Dengan Pak Asep Saya Lihat Pak Pak Asep Di sini Ada Juga Cuma Pak Asep Sibuk Masih ada Nggak Namanya Asep Di Unpam Juga Dulu Kami Pertama Dengan Pak Asep Erlan Jadi Kalau Nanti Berkenan Kami Ingin Selaturahmi Ke Pak Yajid Karena Dari Unpam Ke UIN Kan Nggak Jauh Jadi Mereka Lebih Mendalam Untuk Menuju Siapa Jadi Memang Banyak Yang Masih Kami Benarin Walaupun Sudah Sita Empat Ternyata Kami Lihat Masih Banyak Tidak Hanya Substansi Manajemen Sendiri Masih Banyak Yang Mudah-mudahan Ya memang Kalau kita Mau Ketika Kita Ingin Jurnal Kita Sinta Dua Memang Ada Satu Hal Pengorbanan Yang Harus Kita Ekstra Tenaga Kita Ibaratnya Satu Kita Waktu Kita Harus Fokus Di Jurnal Itu Apa Yang Kurang Yang Harus Kita Perbaiki Apa Kalau Kita Setengah-tengah Tadi Kita Tanya Di Pertanyaan Awal Kita Mau Sinta Berapa Kalau Kita Sinta Dua Tim Kita Seperti Apa Nah Kalau Tim Kita Benar-benar Ingin Punya Yaudah Apa Komitmen Ingin Punya Jangan Nanya Kita Punya Dana Berapa Ini Berapa Nah Itu Nggak Selesai Untuk Melola Jurnal Kenapa Karena Jurnal Itu Ukuran Keikhlasan Seseorang Saya Bilang Orang Menjadi Jadi Gini Ketika Orang Sudah Melola Jurnal Ilmu Ikhlasnya Sudah Tinggi-tinggi Semua Saya Bilang Itu Kenapa Karena Ya Tahu Sendiri Berapa Bayaran Jurnal Di Setiap Fakultas Setiap Universitas Untuk Membayar Pengelola Jurnal Pasti Nggak Lebih Dari UMS Nggak Ada Gitu Itu Juga Dibayarkan 6 Bulan Sekali Nah Itu Angkat Tapi Itulah Yang Saya Bilang Keikhlasan Jurnal Ketika Kita Mau Sinta Dua Ya Butuh E-port Semangat Yang Tinggi Kita Mau Punya Sinta Dua Terus Apa Saja Faktor Pendukung Sinta Dua Kita Lengkapi Biar Supaya Kita Temu Sinta Dua Kita Oke Ada lagi Bu Indra Wati Ini mungkin Pertanyaan Terakhir Ya Pak Ngingat Waktu kita Ini Satu Pertanyaan Terakhir Ini Lebih Teknis Pertanyaannya Dari Mbak Rinda Untuk Fungsi Export Import File XML DOAJ Di bagian bawah Ada checklist Validate Pernah Dicoba Untuk Checklist Tapi Page Loadingnya Terus Dan Akhirnya Failed Nah Pada saat Tidak Di checklist Ternyata Bisa Apakah Kira-kira Pengaruhnya Ada Kita Pengaruhnya Pada saat Upload XML File Di DOAJ Gitu Pak Ini XML Di DOAJ Di website DOAJ Apa Di OJS3 Kalau Saya Lihat Kalau Di OJS3 Gak ada Masalah Sebenarnya Seharusnya Gitu Seharusnya Ketika Kita Kalau Kita Melakukan Export Import XML DOAJ Di OJS3 Yaudah Kita Pilih File Terus Check Miss Validate Gak usah Kita Ini Kita Cukup Jadi Gini Ada Ketika Kita Export DOAJ Itu Cukup Langsung Satu Isu Jangan Per Artikel Saya Bilang Satu Isu Jadi Jangan Artikel Satu 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 Baru Kita Gini Jangan Jadi Isu Nomor 1 Nomor 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 Tahun 2020 Itu Kita Checklist Langsung Kita Register Ke DOAJ Jangan Checklist Per Artikel Jadi Nanti Itu Akan Sering Pilot Ganggal Di bagian Itu Jadi Harus Satu Isu Yang Satu Kumpulan Isu Ya mungkin Masalahnya Beliau Penguploadnya Per Artikel Jadi Itu Bermasalah Saya juga Nenggo JS2 Terkadang Kalau uploadnya Per Artikel Itu Bermasalah Jadi Kalau mau Uploadnya Per Isu Oke Sekali Pengaparan Dan penjelasannya Dari Masyazid Semoga Apa yang Disampaikan Dapat berguna Bagi kita Semua Mengembangkan Dan Menjadikan Lebih baik Lagi Pengelolaan Jurnal Kita Bagi Bapak Ibu Yang Masih Ingin Bertanya Dan Belum Terjawab Dan Waktunya Memang Sangat Terbatas Bisa Langsung Menghubungi Narah Hubung Kita Atau Langsung Menghubungi Kita Melalui Email Nanti Insya Allah Akan Langsung Dijawab Oleh Para Narah Sumber Kita Demikian Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Yang Masih Setia Sampai Akhir Acara Dan Terima Kasih Kepada Mas Yazid Sudah Meluangkan Waktunya Dan Berbagi Ilmu Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Akhir Kata Terima Kasih Sampai Jumpa Di Webinar RJI Jakarta Di Seris Yang Ketujuh Selanjutnya Nanti Akan Kami Infokan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai